Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita bisa kembali dalam acara webminar seri kedua Di mana acara webminar sebelumnya Seri kedua tentang kinerja dan publikasi ilmiah dosen menuju pincak Jabatan Akademik oleh Prof. M. Nur Rianto Al-Arif Dan untuk kesempatan kali ini temanya yaitu Publikasi dan manajemen referensi ilmiah menuju jurnal berikutasi internasional Nah sebelum memulai acara Langkah baiknya kita untuk berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Berdoa selesai Mohon izin Bapak Ibu yang belum di-mode Tolong di-mode dulu Diharapkan peserta menampilkan nama asli pada akun Zoom-nya Agar memudahkan Saya moderator dan admin Identifikasi Selama menyampaikan materi diharapkan Fitur koizmo atau suara Tiap peserta agar didown aktifkan Dan jika ada kendala yang dialami oleh partka peserta Dapat menggunakan fitur chat moderator Untuk waktunya dibagi dua sesi karena terdapat dua materi Mulai jam 11 sampai pukul 12 Untuk link sertifikat akan disampaikan menjelang berakhirnya acara Dan karena keterbatasan Zoom kami ya Itu kurang lebih ada 100 peserta yang bisa masuk di live Zoom Untuk di channel RJI bisa dilihat di YouTube RJI Dan info untuk pertanyaan lebih lanjut Di luar acara webinar ini dapat menghubungi Bu Harisah Mardiana Kontaknya bisa dilihat dari sini Untuk mempersingkat waktu Untuk materi pertama oleh dibawakan oleh Pak Nuri Asman Langsung saja ya Pak Nuri ya Profil dari Pak Nuri Asman itu Materinya akan berjudul Menembus publikasi ilmiah pada jurnal berikutasi internal jurnal Beliau ini bertugas di Universitas Tarumah Negara Jakarta Dan untuk saat ini salah satunya menjadi editor insis untuk jurnal manajemen Editor insis jurnal akutansi dan editor insis jurnal ekonomi Dan beliau menjadi dosen fakultas ekonomi dan bisnis Instas Tarumah Negara Jakarta Dan menjadi anggota RJI Dota Jakarta Untuk waktunya kami persilahkan Pak Nuri Asman Baik terima kasih Pak Moderator Pak Amin Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Peserta webinar semuanya Salam sejahtera Buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Bapak-bapak Hari ini saya di Amanahkan untuk Mendiskusikan dengan Bapak-bapak Ibu-ibu semua Terkait dengan bagaimana kita Menembus publikasi ilmiah pada jurnal berikutasi internasional Saya pada kesempatan ini dalam kapasitas bukan mengajari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tapi kita sharing saja karena saya yakin juga para peserta juga sudah banyak yang terbiasa dengan Menulis artikel untuk jurnal-jurnal berikutasi internasional Jadi nanti kita simpannya sharing Meskipun mungkin nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan Dan karena keterbatasan waktu bisa jadi tidak semua materi ini bisa saya sampaikan Jadi nanti mungkin pihak panitia bisa share kepada para peserta Dan juga boleh minta share ke RGI-nya sendiri Baik Bapak-bapak Ibu-ibu semua Izinkan saya sebentar untuk membuka slide ya Saya coba slide dulu Ya baik Bapak-bapak Kalau kita perhatikan perbandingan publikasi dan autor yang ada di Sinta Ini kita sebenarnya sangat prihatin sekali Bahwa perbandingan antara jumlah autor yang ada di Sinta Yang terverifikasi di Sinta dengan jumlah publikasi internasional Itu perbandingnya adalah 0,21 Artinya apa? Artinya tidak cukup Tidak sampai satu autor itu bisa menulis satu artikel di tingkat publikasi internasional Sehingga apa? Ini menjadi tantangan buat kita semua Bagaimana kita bisa menembus publikasi internasional itu Karena saya yakin betul di antara kita semua banyak sekali yang merasa gagal Saya mencoba melihat di sini Apa yang jadi masalahnya adalah Kita mungkin tidak melihat bagaimana alur dari proses publikasi artikel itu Jadi alangkah baiknya pada saat kita ingin melakukan publikasi Kita tahu betul alur dari publikasi Semenjak dari artikel kita submit Terus kita mendapatkan konfirmasi penerimaan Sampai penolakan Nah kalau Bapak Ibu perhatikan di slide ini Ini ada dua daerah yang akan menolak artikel yang kita submit Pertama adalah penolakan pertama ini pada saat editor Ini banyak sekali penyebabnya Dan ini mungkin yang banyak terjadi sama kita semua ini Tahap pertama ini baru kita submit artikel kita Setelah itu dapat notifikasi artikel kita ditolak Nah pada tahap kedua ini lewat setelah melalui proses review Nah jadi jangan kita berpikir pada saat kita sudah diterima Terus kita sudah melakukan review Pada saat itu kita sudah dipastikan akan diterima Belum Artinya kita jangan berbesar hati dulu Jangan sangat berpuas diri dulu Karena bisa saja ditolak dalam tahap ini Namun untungnya ditolak pada tahap ini Paling tidak kita sudah dapat masukkan Dari para reviewer gimana kekurangan dan kelemahan Artikel-artikel kita Sehingga kita punya kesempatan untuk memperbaiki artikel kita Dan kita mungkin bisa mencari jurnal-jurnal yang memang mungkin sesuai dengan artikel yang kita bikin Nah selanjutnya Selanjutnya yang jadi masalah adalah ini Selama ini kalau artikel kita diterima Ya kita tidak ada masalah Senang kita Bahkan itu yang kita harapkan Tapi yang jadi bikin kepala pusing Yang bikin kita jadi down Yang bikin kita menjadi ah malas menulis Ya artikel yang ditolak Tapi nanti dulu Kita harus paham dulu Apa yang menyebabkan artikel kita ditolak Paling tidak Saya mencatat ada lima hal yang menyebabkan artikel kita itu ditolak Pertama dia tidak ilmiah Yang kedua tidak ada kebaruan di situ Atau tidak original Tidak atau memiliki Riset semisal pendak Serta tidak mengikuti gaya selingkung dan bahasa Nah kita lihat satu persatu Dalam konteks tidak ilmiah Itu bisa saja dia tidak ilmiah dari sisi metode Jadi hati-hati bapak-bapak ibu-ibu semua Dalam membuat sebuah artikel Jangan metode kita paksakan Jadi kita harus berpikir bahwa metode itu harus rasional Apa makna rasional bisa diterima oleh akal Bisa diikuti oleh orang lain Kalau ingin melakukan penelitian yang sama Yang kedua empiris Metodenya itu bisa dibuktikan Dan sistematis Alurnya jelas dari tahap satu sampai tahap terakhir Dan itu yang diartikan dengan ilmiah Yang kedua Ketidak ilmiahan itu bisa ditimbulkan dari data Jadi banyak data yang kadang-kadang kita tidak valid Kita paksakan Terus data tidak reliable Jadi dan tidak objektif Saya tidak akan jelaskan satu persatu dalam hal ini Valid, reliable, dan objektif Tapi saya yakin ketiga-tiganya ini Ini bapak ibu sudah memahami Tapi paling tidak saya perlu katakan Valid itu adalah Kita harus tahu mengukur apa untuk mengetahui apa Contoh Kita ingin mengukur berat badan Kalau berat badan kita gunakan timbangan Tapi menjadi tidak valid hasilnya Pada saat kita mengukur badan dengan timbangan Katakanlah timbangan bayi Sama-sama timbangan Itu orang dewasa tidak mungkin valid Kalau menggunakan timbangan bayi Terus reliable Reliable itu adalah kekonsistenan Ajak Artinya Kapanpun dilakukan Dengan alat yang sama Siapapun yang melakukan Dia akan menghasilkan data yang Hasil yang sama Ini yang reliable Jadi data itu harus reliable Nah kadang-kadang banyak Ketidakilmihan muncul dari sini Waduh data saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan Kita lakukan modifikasi data Nah Terus berikutnya objektif Objektif artinya apa? Data itu tidak dibuat-buat Data itu memang apa adanya Itulah hasil yang kita dapatkan Selanjutnya Ketidakilmihan dari sebuah artikel Itu juga didasari kepada tujuan Dari penelitian itu sendiri Kita tahu bahwa tujuan penelitian Paling tidak ada tiga Yang pertama adalah temuan Jadi artinya apa? Kalau seandainya sebuah penelitian Tidak bisa menemukan sesuatu Ya berarti apa? Kita bisa katakan penelitian itu tidak ilmiah Terus Penelitian itu tujuan adalah untuk membuktikan sesuatu Kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu Ya berarti penelitian itu bisa diartikan sesuatu yang tidak ilmiah Berikutnya adalah Tujuan dari sebuah penelitian itu adalah pengembangan Nah artinya apa yang sudah dilakukan orang Kita bisa lakukan pengembangan dan lain sebagainya Nah kalau ternyata penelitian kita itu hanya menyalin Memindahkan satu kejadian dari satu tempat ke tempat lain Itu berarti tidak ada pengembangan di situ Sehingga tingkat ilmiahnya relatif rendah Ini salah satu alasan kenapa artikel kita ditolak Ketidakilmihan yang keempat dari sebuah artikel Itu adalah kita harus memahami apa manfaat dari penelitian tadi Manfaatnya adalah memahami masalah Jadi pada saat orang membaca penelitian kita Orang bisa memahami oh masalahnya ini Setelah itu memecahkan masalah Setelah orang membaca penelitian kita Orang bisa melihat bahwa ternyata penelitian ini bisa menyelesaikan masalah Katakanlah masalah turunnya penjualan Cara mengatasi menurunnya penjualan adalah Dilakukan promosi yang lebih gencar Memperbaiki kualitas produk yang lebih meningkat Nah ini kan memecahkan masalah namanya Dan ini akan lebih ilmiah Tapi kalau sesandainya itu tidak didapatkan dalam sebuah artikel Berarti apa? Artikel tadi menjadi tidak ilmiah dari sisi manfaat Begitu juga dengan mengantisipasi masalah Jadi kita dalam artikel kita itu bisa melihat Atau harus bisa memperlihatkan bahwa Kalau ini langkah yang dilakukan Kita akan bisa mengantisipasi masalah yang terjadi Ini alasan ketidakilmihan yang keempat Nah selanjutnya tadi kita lihat bahwa Artikel yang tidak ditolak Atau tidak diterima atau ditolak Itu banyak kedua didasarkan oleh Originalitas dan novelty Jadi banyak sekali kita hanya sebatas Menyalin artikel-artikel yang sudah ada Ini yang bahaya Bapak Ibu Hati-hati Nah originalitas itu atau novelty Terbarukan itu bisa kita lihat dari sisi ide Jadi sesuai itu ide yang baru Jadi seperti kemarin Adanya corona Muncul ide orang Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi Virus corona Ini berarti adalah ide yang baru Bisa novelty atau originalitas itu dari sisi data Data kita yang benar-benar original Kita yang mendapatkannya Baik itu melalui penelitian yang data primer Ataupun data sekunder Terus baru Orang belum bisa meneliti Apa bagaimana Atau apa yang menyebabkan terjadinya corona Kita melakukan Ya berarti data kita baru Metodenya juga bisa baru Apa contohnya metode yang baru Tadinya orang mencoba menggunakan Melihat keterkaitan itu dengan menggunakan SPSS Kita gunakan alatnya katakanlah sekarang dengan Ideus dan lain sebagainya Ini adalah metode Terus Apa yang menyebabkan artikel kita ditolak berikutnya Itu adalah terjadinya riset miskondak dalam artikel kita Nah ini yang kadang-kadang kita lupa Apa yang termasuk miskondak itu Atau riset miskondak itu Yang pertama adalah fabrikasi Fabrikasi ini artinya Bagaimana kita membuat artikel Dengan bersifat pesanan Ini yang harus hati-hati Bapak-Bapak Nah jadi ada orang yang mesan Oh saya ingin bikin artikel begini Kita bikin dengan mengadang-adakan Ini yang tidak boleh dilakukan Yang kedua adalah falsifikasi Falsifikasi ini adalah memalsukan atau Membuat data yang tadinya Kurang baik Terus kita modifikasi menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan Ini tidak juga kita boleh lakukan Terus yang paling umum diketahui adalah plagiarism Nah plagiarism ini banyak sekali macamnya Bisa auto plagiarism Menyalin orang punya tanpa menyebutkan sumber dan lain sebagainya Ini beberapa riset miskondak yang Ini salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan adanya penolakan sebuah artikel Ini memang sulit sekali kita menyatakan Si A, si B itu plagiarism Yang ada alat adalah hanya sekedar mengecek kesamaan Dan perlu Bapak-Ibu pahamin Cek kesamaan artikel Belum bisa dipastikan itu adalah plagiar Ini yang perlu dikatakan Tapi paling tidak disitu ada warning bagi kita Bahwa sebuah artikel dengan tingkat kesamaan yang tinggi Itu perlu diwaspadai Jadi kita perlu keliti lebih lanjut dalam melihat artikel tersebut Nah Ini artikel kita sudah selesai Cuma kadang-kadang pada saat kita mengirim artikel ke sebuah jurnal Yang kita abaikan adalah Bagaimana kita mengikuti gaya selingung dari sebuah jurnal Bapak-Ibu ketahui bahwa setiap jurnal itu punya style Punya gaya masing-masing Baik dari sisi struktur artikelnya Baik dari sisi cara pengutipan Cara bikin daftar perpustakaan Dan lain sebagainya Nah Untuk oleh karena itu Tidak ada salahnya pada saat Bapak-Ibu ingin mengirim sebuah artikel ke sebuah jurnal Yang pertama kali Bapak-Ibu perhatikan adalah Lihat dulu apa tujuan dan ruang lingkup dari jurnal tersebut Sesuai enggak dengan substansi artikel yang Bapak-Ibu buat Terus yang kedua Nah indeksasi Indeksasi ini menunjukkan tingkat kualitas jurnal Jadi kita kenal mungkin dengan Skopus Dengan WOS Kalau di Indonesia itu ada Sinta Nah salah satu apa Menyatakan bahwa sebuah jurnal yang baik Paling tidak dia terindeks Terindeks apa? Kalau dia berkultasi internasional Berarti yang terkenal itu adalah diindeks oleh Skopus Atau WOS Nah seperti di Skopus sendiri kita kenal Ada yang namanya Q1 sampai Q4 Menunjukkan tingkat kualitasnya Terus kalau di Indonesia itu ada yang namanya Sinta Sinta 1 sampai Sinta 6 Ini perlu dipertimbangkan Supaya apa? Supaya jangan sampai artikel kita masuk ke jurnal-jurnal yang tergolong Yang disebut dengan Predator Terus kita juga lihat di jurnal tadi Yang akan kita tuju Jenis artikel Paham betul Apakah artikel Bapak ini sesuai dengan keinginan dari jurnal atau tidak? Jangan-jangan Bapak Ibu bikin artikel yang bersifat kualitatif Bapak kirim ke kuantitatif Itu sudah pasti ditolak Atau sebaliknya Pada saat Bapak Ibu menulis artikel dalam bentuk kuantitatif Kualitatif Ibu kirim kepada atau Bapak kirim kepada jurnal yang menginginkan artikel yang sifatnya adalah kualitatif Sudah pasti diterima pada tahap awal tadi Yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak pahami betul atau Ibu pahami betul siapa pembaca dari jurnal Ini adalah komunitas Jadi pahami betul siapa pembaca dari jurnal Terus perhatikan yang namanya topik-topik terhangat atau topik-topik yang terupdate Jadi jangan kita bikin artikel yang sebenarnya sudah 5 atau 10 tahun yang lalu itu sudah selesai urusannya Nah ini jelas salah satu alasan buat jurnal yang kita tuju untuk menolak artikel Bapak atau Ibu pada tahap awal Terus site score dan impact factor ini menunjukkan kualitas jurnal yang kita tuju Perlu juga kita pertimbangkan Nah ini yang kita perlu juga perhatikan Saya, pengalaman saya sebagai editor di sebuah jurnal Sangat banyak sekali penulis atau autor yang hanya mengirim artikel tanpa memperhatikan teknik atau panduan penulisan Atau guide for authority Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu Terutama kalau Bapak Ibu ingin mengejar publikasi di jurnal berkotasi internasional Mereka-mereka sangat fokus melihat guidance author ini Pada saat ini tidak diikutin Tidak ada alasan apakah artikel Bapak Ibu memiliki kualitas yang bagus atau tidak Ini akan di reject langsung oleh jurnal-jurnal tersebut Kalau tidak mengikuti guidance author ini Ada beberapa hal yang perlu dilihat di situ dari guidance author itu Pertama cara penulisan raskah Caranya ini ya terkait dengan spasinya Spasi terkait dengan marginnya Terkait kertas yang dipakai Terus layout naskah yang margin dan segala macam tadi Jumlah halaman Ada yang mengwajibkan jumlah halaman maksimal sekian Ada yang mengatakan minimal sekian Terus citasi dan daftar pusaka Banyak sekali style atau gaya dalam Mencitasi atau daftar pusaka Semenjak yang namanya APA, Harvard, dan lain sebagainya Jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan Agar artikel Bapak Ibu tidak ditolak Dan hati-hati juga dengan tabel dan gambar Ini juga perlu diperhatikan bagaimana cara penulisan Ada jurnal yang membebaskan bentuk tabel Tapi ada yang meminta bentuk yang spesifik Umpamanya yang hanya di garis adalah Garis atas dengan garis kedua Yang lain tidak Nah jangan sampai ini Bapak Ibu tidak perhatikan Begitu juga dengan gambar Terus apa yang perlu diperhatikan dalam hal gaya selingkung Nah ini artikel structure Jadi setiap jurnal memiliki struktur yang berbeda Yang umum itu adalah sampai ABCD Title, author, affiliation, abstract, dan keyword Ini semuanya standar Tapi mulai dari main take Ini mungkin akan berbeda Ada yang mengikuti imrat Ada yang imrat itu introduction Isinya pendahuluan Nanti kita lihat satu persatu Metode, hasil, dan sebagainya Nah ini harus menjadi fokus Bapak Ibu Pada saat Bapak Ibu sudah bikin artikel Lihatlah jurnal yang dituju Bagaimana struktur artikel dia Nah terus ini mungkin Ada di slide saya Saya contohkan artikel yang imrat Saya mudah-mudahan bisa agak cepat Atau saya lewatin saja Nanti Bapak Ibu bisa lihat Nah ini strukturnya Untuk imrat itu Jadi disini kita harus berbicara di introduction Apa isi dari introduction ini Ini kita coba lihat isi introduction Nah sorry Saya coba lihat masuk ke sini Nah yang pertama dalam introduction Bapak Ibu harus lihat Bapak Ibu harus bisa Atau Ibu bisa mengungkapkan Apa alasan yang paling menarik Atau pentingnya topik itu diteliti Jadi Bapak Ibu harus meyakinkan Kepada si pembaca Paling tidak adalah autor Yang jurnal yang Bapak Ibu tuju Sebenarnya apa yang menarik Dari artikel yang Bapak Ibu tulis Yang kedua gap analysis Jadi jangan sampai sebuah artikel Dibikin pada saat kita sudah Tertapik baca dari awal sampai akhir Kita tidak tahu ini sebenarnya masalahnya apa sih Dan kita jangan terjebak dengan yang namanya Jangan-jangan itu bukan masalah Jangan-jangan itu hanya sebatas asimptom Atau simptom Bukan asimptom, simptom ya maaf Gejala Gejala belum bisa kita jadikan sebagai sebuah Bahan untuk jadi penelitian Terus kita temukan Dari gap analysis ini Kita akan temukan yang namanya masalah Masalah itu kalau kita katakan Jelas perbedaan apa yang diharapkan Dengan apa yang terjadi Nanti kita akan lihat Terus state of the art Di state of the art itu Alur berpikir Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan Oleh orang sebelumnya Terkait dengan topik yang Bapak Ibu sedang teliti Sehingga ketahuan sekali Bagi kita, bagi pembaca Bahwa oh dasarnya Bapak Ibu Melakukan penelitian adalah Ini Di sini novelty Bapak Ibu nantinya Jadi dengan adanya state of the art Dan adanya gap analysis Ini akan Bapak Ibu temukan Di mana kebaruan Atau originalitas artikel yang Bapak Ibu buat Terus hipotesis jika ada Terus pendekatan dalam menyelesaikan masalah Jadi dalam introduction Atau dalam pendahuluan Paling tidak di situ sudah tergambar Apa pendekatan yang Bapak Ibu gunakan Jadi jangan sampai Sudah panjang lebar Cerita tentang introduction Tapi tidak jelas Ini masalah mau diselesaikan dengan apa Terus apa hasil yang diharapkan Atau tujuannya apa Ini isi introduction Saya balik ke sini Dulu Nah begitu juga dengan Non-imbrat Ada lagi yang non-imbrat Yang tidak mengikuti pola tadi Jadi dia langsung Dari introduction Body of papernya Jadi di situ sama Cara temuan dan makna Dan temuan Konklusi Nah Yang acknowledgement Dan reference Serta supplementary material Ini sama untuk Imbrat dan non-imbrat Jadi tolong diperhatikan Dalam mengirim artikel Ke sebuah jurnal Bapak Ibu Keyakinkan dulu Struktur artikel yang Digunakan oleh Jurnal tersebut Terus yang membuat Artikel kita Tidak ditolak Atau ditolak Salah satu adalah Yang tidak mungkin Kita lupakan adalah bahasa Kalau bahasa Indonesia Mungkin lah Tapi kalau Untuk internasional Jelas Bahasa menjadi sangat penting Terkait itu dengan Struktur kalimat Yang kita gunakan Bentuk kata yang digunakan Tata bahasanya bagaimana Dan Jangan lupa Pada saat kita Jangan sampai kita Menggunakan Google Translate Untuk menerjemahkan Tercampur di situ Antara yang bahasa Indonesia Dengan bahasa Inggris Ini saya sering Menemukan Pada saat artikel masuk Masih ada Yang harusnya Tabel Yang harusnya Dalam terjemahnya Tabel ya Tapi ditulis Dan tabel Dalam bentuk bahasa Indonesia Ini harus hati-hati Nah Dari hal-hal Seperti ini Terus apa yang harus kita lakukan Supaya artikel kita Minimal Untuk ditolak Yang kita lakukan Jelas Adalah penelitian Tidak mungkin Sebuah artikel Tidak dirasakan Kepada sebuah penelitian Jadi kata kuncinya Penelitian itu adalah Kita harus mendapatkan Data dan informasi Sebagaimana adanya Bukan Sebagaimana harusnya Jadi hati-hati Bapak Ibu Jadi maknanya adalah Kalau Bapak Menemukan Dia tidak signifikan Ya udah Laporkan Dia tidak signifikan Jangan sampai Hipotesis mengatakan Berharap Dia berpengaruh Tapi ternyata Dia tidak signifikan Jangan dirubah menjadi Tidak signifikan Atau menjadi Tidak berpengaruh Ya Jadi raporkanlah Sesuai itu dengan Apa adanya Nah masalah Tadi saya udah singgung Sebuah penelitian yang baik Jelas dimulai Dengan sebuah masalah Contoh sekarang Saya katakan Kita gak bisa lagi Mengatakan bahwa Kalau Kemacetan itu di Jakarta Sebuah masalah Karena memang Udah terjadi Setiap hari Nah yang sekarang Menariknya adalah Pada saat Adanya COVID Adanya PSBB Jakarta itu Tingkat kemacetannya Atau Lalu lintasnya Lebih sepi Nah ini Baru kita bisa Katakan masalah Jadi apakah memang Salah satu cara Untuk mengatasi Kemacetan Di Jakarta Dengan Munculnya Wabah Jadi kalau kemarin Kita berbicara Masalah Pemacetan di Jakarta Itu udah gak relevan Itu bukan lagi Sebuah masalah Itu udah suatu Kejadian yang biasa Nah Masalah ini Itu harus Dijawab dengan Research problem Pertanyaan-pertanyaan penelitian Dalam bentuk Apakah Kenapa Dimana Siapa Dan lain sebagainya Kita lakukanlah penelitian Nah Sumber dari Masalah Bisa kita lihat Dari empirical gap Pertama Empirical gap itu Perbedaan antara Hasil Atau kenyataan Contohnya Kita lakukan promosi Yang gencar Ternyata Penjualannya Berkurang Padahal kita berharap Dengan promosi yang gencar Penjualan meningkat Itu empirical gap Terus yang kedua Research gap Itu perbedaan Antara penelitian seseorang Dengan penelitian orang yang lain Nanti kita lihat Terus yang ketiga Adalah theoretical gap Kita Penjualan Tadi yang saya katakan Kalau dulu Munculnya kemacetan COVID Banjir Dan lain sebagainya Ini contoh-contoh Epirical gap Nah research gap Ini kita lihat Kalau saya katakan Dari gambar ini Si yang sebelah kiri Ini menemukan Warnanya Hijau Tapi yang sebelah Kanan menemukan Warnanya Kuning Nah ini sesuatu Yang berbeda Ini bisa dilakukan penelitian Kenapa Perbedaan ini muncul Nah research gap Ini bisa didasarkan Kepada 6 level Pertama adalah level 1 Buku teks Jadi kita bisa Lihat dari buku Apa research gap Terus yang kedua Dari laporan penelitian Yang tidak dipublish Jadi penelitian-penelitian Yang tidak dipublish Itu bisa Dijadi sumber Terus Proceeding Scientific reading Yang paling baik Itu adalah Kita dapatkan Dari jurnal Jadi temukanlah Research gap Itu yang terbaik Dari jurnal Ini memiliki nilai Yang lebih tinggi Dibandingkan yang lainnya Teoretical gap Ini contohnya Teoretical gap Perbedaan antara Teori APT Dan CPM Dalam keuangan Ini mungkin Bapak Ibu Bisa paham Bagi yang keuangan Nah Dalam membangun Sebuah manuskrip Atau dalam membuat Sebuah artikel Pertama kita harus Paham dulu Problem statementnya Jadi apa masalahnya Terus Dari problem Atau dari problem statement Atau dari Pertanyaan masalah Kita munculkan Research problem Artinya pertanyaan-pertanyaan Untuk menyelesaikan Masalah tadi Dan Kalau memang mungkin Memunculkan hipotesis Kita bisa munculkan hipotesis Ini Beberapa contoh Kita coba lihat Kasus satu Masalahnya adalah Terjadi penurunan Penjualan secara Terus menerus Dari tahun 2004 Sampai tahun 2018 Ini Empirical gap Apa rumusan masalahnya Banyak sekali Yang bisa kita catat Dari rumusan masalahnya Pertama Kita bisa mencari Kenapa terjadi penurunan penjualan Terus Apa faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya penurunan penjualan Terus Siapa pihak yang menyebabkan Penjualan itu menurun Terus Bagaimana Mengatasi agar penjualan Tidak menurun Jadi Kalau masalah penelitian Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu Cukup satu saja Tapi rumusan masalah Mungkin bisa lebih dari satu Karena intinya Rumusan masalah Atau research problem Adalah sesuatu Atau cara yang dilakukan Untuk Menjawab Masalah yang terjadi Contoh dari Research game Ini saya coba lihat Dari jurnal Jadi Rebo-redo itu Menemukan bahwa Harga minyak mentah Berpengaruh positif Terhadap harga emas Kenaikan harga emas Akan selalu diikuti Kenaikan harga minyak mentah Dan seterusnya Sementara Gungapadia 2016 Menemukan harga minyak Berpengaruh negatif Terhadap harga emas Ini ada perbedaan Ini ada perbedaan Nah apa masalahnya Masalahnya adalah Terjadi Kontroversi Antara penelitian Rebo-redo Dengan Gungapadia Sehingga Penrumusan masalahnya Kita bisa lihat Kenapa Harga minyak Tidak selalu Berpengaruh positif Terhadap harga emas Terus faktor-faktor Apa yang dapat Membuat harga minyak Berpengaruh positif Terhadap emas Apakah harga minyak Sebagai moderator Dan banyak sekali Sehingga Apa kita bisa Lebih kembangkan Hal-halnya Ini yang Teoretical Gap Antara teori Trade of theory Dengan Yang namanya Teori yang Mayers Dia mengatakan bahwa Trade of theory itu Gagal mengkaitkan Antara hutang Dengan kinerja perusahaan Ini contoh Nah ini Susunannya Jadi ada tiga kelompok Yang harus Bapak Ibu Pahami dalam Struktur manuskrip itu Yang pertama adalah Kelompok pertama itu Berisi judul Penulis Alamat Abstrak Dan kata kunci Yang ketiga Yang kedua Di tengah Itu yang imbrat Atau non-imbrat Dan yang ketiganya Adalah disitu berisi Ucapan terima kasih Referensi Dan supplementary Nah Untuk judul Agar artikel kita itu Tidak ditolak Memang judul itu Harus singkat Sampai hari ini Memang tidak ada Ketentuan singkat Itu berapa kata Tapi itu juga Sangat tergantung Kepada gaya selingkung Dari sebuah jurnal Jadi singkat Ada yang menyatakan Oh maksimal 12 kata Dan segala macam Silahkan Bapak Ibu Nanti sesuaikan Dengan kebutuhan Yang ada di Jurnal masing-masing Terus paling tidak Bisa menunjukkan masalah Ya Paling tidak bisa Menunjukkan masalah Terus hindari Ambiguitas Jangan gunakan Singkatan yang tidak umum Nah yang terpenting Sekarang itu adalah Eye catching Bapak Ibu Jadi judul itu Yang seseksi mungkin Nah dibikin Jadi kenapa Karena judul itu Akan memiliki Daya tarik Untuk orang Mau membaca Artikel yang kita dibikin Ini contoh Di sebelah kanan Saya perlihatkan Bagaimana Ini judulnya Ini kan eye catching Dan menarik Bapak Ibu Dia menyatakan bahwa Apa Diamond Diamond itu Bisa digunakan Untuk Membeli Kertas 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 dari Ya maaf ngomong WC lah gitu ya Jadi itu apa Dia melihat Bagaimana reaksi orang Dalam kondisi COVID yang 2019 ini Terus Nah yang kedua Deathbed Tech Planning Ini singkat Tapi bermakna Ini judul-judul Seperti ini Akan lebih menarik Buat orang Untuk menulisnya Penulis dan autor Ya Ini perlu diperhatikan Ada penulis sendiri Dan ada penulis bersama-sama Kalau penulis sendiri Ya Tidak ada masalah Yang perlu diperhatikan Bersama-sama Siapa yang First author Siapa yang Co-author Siapa yang Corresponding author Ini perlu yang diperhatikan Dan ingat Saya katakan Kalau Ibu Bapak Ingin menulis artikel Dan Probabilitas Untuk tidak Ditolak itu rendah Jangan ada Yang namanya Ghost author Ya Jangan ada yang namanya Honorable author Apa makna ghost author itu Tiba-tiba namanya muncul Kontribusinya dalam membuat artikel Tidak ada Tiba-tiba namanya muncul Terus Ada Yang namanya Yaudah Saya butuh Bayar Untuk artikel Katakanlah 1000 USD Sementara Saya baru berempat Bisa tidak Bayar Mampu Tambahan bayarannya Nah Ini yang disebut dengan Honorary author Jadi itu Hati-hati Terus Afiliasi ini penting Karena ini akan menunjukkan Identitas Bapak Ibu Dimana Bapak Ibu Bekerja Dan Terus Siapa email yang Bisa dihubungin Untuk Konfirmasi dari hasil penelitian Bapak Ibu semua Abstrak Abstrak juga Jadi perhatian Karena ini yang pertama kali Dilihat oleh Editor sebuah jurnal Ya Jadi Di dalam Abstrak Paling tidak Saya menemukan Pertama ada Tujuan dan ruang lingkup penelitian Jadi apa tujuan Ibu Atau Bapak Melakukan penelitian Yang kedua Metode yang digunakan Terus Temuan Simpulan Ini yang ada di Abstrak Terus ditambah dengan Kata kunci Saratnya adalah Sebuah abstrak yang baik Jelas dan menarik Bapak Ibu Coba lihat di Artikel yang Saya coba Ambil contoh disini Disini jelas sekali Yang mana yang merupakan Tujuannya Yang mana merupakan Metodenya Dan yang mana yang merupakan Hasil dari penelitian tersebut Sehingga pada saat Orang membaca Sebuah abstrak Orang sudah tahu Arah dari Penelitian ini kemana Arah dari artikel ini kemana Terus Ini contoh yang lain Nah Kalau Bapak lihat di Emerald Ini Emerald Ini sangat Detail Dia menjelaskan Di abstrak Bapak lihat disini Ini tujuan penelitian Ini metodologinya Desain dan metodologi Approachnya Jelas disini Terus ini temuannya Ini originalitasnya Nilai tambah dari penelitian tadi Dan Disini juga Masuk disini Ada yang namanya Keyword dan lain sebagainya Tadi ini sudah saya singgung Nama tode Bapak Ibu Nah ini yang kadang-kadang Kita banyak lupa Saat sekarang Banyak sekali alat Yang bisa kita gunakan Dalam melakukan analisis data Tapi hati-hati Bapak Ibu Tidak semua alat itu Cocok untuk sebuah penelitian Ya Makanya dalam metode Penelitian itu Perlu dirancang Riset Bisanya bagaimana Terus populasi dan sampelnya Jelas Siapa populasi dan sampel Jangan sampai Kita ingin meneliti Kinerja karyawan Tapi yang kita Jadikan Populasinya adalah Manager Itu menjadi sesuatu Yang tidak tepat Alat analisis Nah ini yang saya katakan Sekarang banyak sekali Alat analisis Seperti yang Semenjak dari SPSS Yang umum kita kenal Ada yang namanya Smart PLS Blah-blah-blah Dan segala macamnya Jadi artinya Jangan sampai Seharusnya Data yang Bapak Ibu gunakan Lebih cocok Menggunakan Ifius Lebih cocok Menggunakan Stata Tapi Bapak Ibu gunakan SPSS Ini artinya apa? Metodenya tidak tepat Ini salah satu alasan Membuat artikel Menjadi Ditolak Nanti kita mungkin bisa Diskusi lebih lanjut Terus Apa yang berikut adalah Result Di dalam result Atau discussion Bapak Ibu harus Menyantumkan hasil Dari pengolahan data Terus Keterkaitan Antara masalah Hipotesis Data dan konsep Serta hasilnya Terus Kesamaan dan perbedaan Dengan temuan yang lain Jadi jangan hanya Dalam Result Dan discussion Itu Bapak hanya menceritakan Penelitian ini Signifikan Penelitian ini Tidak signifikan Tetapi Bapak Tidak bisa menjelaskan Kalau dia signifikan Maknanya apa Kalau dia tidak signifikan Maknanya apa Dan kalau memang Dia tidak signifikan Apa implikasi Jadi dalam Result Dan discussion Kita harus menjelaskan Secara detail Apa Hasil yang kita temukan Jadi tidak hanya Sekedar berbicara Hasil statistik Tapi kita harus Sampaikan Makna dari hasil Statistik tadi Dan implikasi Terhadap Topik yang sedang Kita bahas Terus Konklusi Jawaban atas Pertanyaan penelitian Jawabannya Ya dan Tidak Jadi Dalam result itu Dalam konklusi itu Tidak banyak-banyak Satu dua baris Cukup Nah Kalau Ucapan terima kasih Silahkan Bapak Ibu Sampaikan ucapan terima kasih Kepada siapa Pemberi dana dalam penelitian Pihak-pihak yang berkontribusi Dalam membantu Dan mendukung penelitian Atau yang pemberi Biasiswa Ini juga Tidak kalah penting Ya Reference Apalagi sangat sekarang Banyak sekali Tool untuk Manajemen referensi Nanti mungkin akan Dibahas oleh Pak Azhar Firdaus Yang lebih dalam Terkait Terutama Khususnya dalam Mendelik Nah disini Reference itu harus Ditulis mengikuti Gaya Selingkung dari Jurnal yang kita tuju Jadi Kembali tadi saya katakan Dia maunya bagaimana Menggunakan style yang bagaimana Cara mengutipnya bagaimana Dan lain sebagainya Terus Apa yang langkah selanjutnya Yang kita lakukan Setelah selesai Artikel yang kita bikin Sudah selesai Sudah kita ikuti Yang terpenting kita cari adalah Cari jurnal yang sesuai Dengan artikel kita Ini bisa Bapak Ibu Manfaatkan Contoh Seperti jurnal finder Dari Elsevier Jurnal sagesta Dari Springer Jurnal finder Dari Willig.com Saya rasa mungkin Dantara Bapak Ibu Sudah ada yang mencoba Jadi intinya apa Kita mencoba Mengetes Artikel yang kita bikin ini Cocoknya Jurnalnya apa Nanti dia akan munculkan Terus setelah Selesai Kita lihat Aturannya Dari jurnal tersebut Submit Artikel Ke jurnal yang dituju Proses selanjutnya Mengikuti Alur yang seperti ini Kembali Jadi ini kita kembalikan Kesini Terus setelah itu Setelah kita masuk Lakukan proses Kita ikutin Yang terakhir adalah Berdoa Sambil mencari ide yang baru Ini yang Jangan lupa Kenapa? Karena ingat tadi Dalam proses tadi Ada dua tahap Untuk membuat Artikel Bapak Ibu akan Tertolak Tahap pertama Tahap kedua Jadi sekarang Setelah kita kirim Sudah submit Artikel Ke sebuah jurnal Tugas kita berikutnya Berdoa Sambil mencari Ide-ide yang baru Setelah itu Apaan? Persiapkan artikel baru Cari lagi Dan seterusnya Baik Bapak Ibu Saya rasa Taparan dari saya Seperti itu Mudah-mudah Nanti di diskusi Kita akan bisa Lebih banyak Berbagi Mohon maaf Dengan segala Kekurangan Terima kasih Saya sampaikan Atas perhatian Ke bapak-bapak Ibu-ibu Peserta Webinar hari ini Dan juga Saya kembalikan Kepada Pak Ami Sebagai moderator Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Materi yang sangat menarik Dari Pak Nuri Asman Mungkin butuh Waktu lima menit Untuk Bapak Ibu Bertanya Baik di Youtube Maupun yang ada Di Chat Zoom Nah ini Ada Pertanyaan Pertama Dari 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 zoom dulu nih Pak Panduri Asman Pertanyaan Dari Bu Husnul Khotimah Dari Setiba Raya Sokabumi Ya Dengan gaya selingkung Dan tim reviewer Bagaimana Jika sudah mengikuti Secara Seluruhan Rus Dari template Journal tersebut Tapi dari Tim reviewer Disuruh Diubah lagi Jadi berbeda Dan yang sudah ada Di template Sudah diikuti Kemudian Diminta Diubah lagi Sampai tidak Diketahui Aturan Mana yang Tepat Saya Jawab langsung Bagaimana Pak Amin Langsung Dijawab saja Pak Langsung Saya jawab Baik Terima kasih Ibu Husnul Khotimah Atas Pertanyaannya Pertanyaannya menarik Jadi ini ada Perbedaan Si autor Si penulis Sudah mencoba Mengikuti Gaya selingkung Yang sudah Dijelaskan oleh Jurnal yang dituju Tapi pada saat Di review Ternyata reviewer Merubah Tidak Lagi sesuai Dengan Gaya selingkung Reviewer Sebenarnya Ibu Tugasnya Tidak sampai Ke gaya selingkung Jadi perlu Kita pahami Sebagai penulis Sebenarnya Reviewer yang baik Dia tidak akan Berbicara berkaitan Dengan gaya selingkung Gaya selingkung itu adalah Kewenangan Dari jurnal Reviewer Hanya berkaitan Atau Kewenangannya Sebatas Konten Dari artikel Yang kita bikin Jadi Kalau ternyata Ada reviewer Yang mencoba Merubah Ke gaya selingkung Saya pikir Itu nanti juga Keputusannya Ada di Pihak Jurnal Jadi kenapa? Karena Jelas Tugas Masing-masingnya Jelas Tugas editor Ada Tugas section editor Jelas Tugas reviewer Juga ada Jadi seharusnya Tidak ada alasan Buat reviewer Untuk menolak Sebuah artikel Kalau Itu Hanya Kepada Gaya selingkung Itu Biasanya Dilakukan oleh Pihak Jurnal Makanya tadi Saya katakan Pada saat Kita mengirim Artikel Tanpa Melihat Gaya selingkung Dari sebuah Jurnal Saya yakin Dan saya pastikan Artikel Bapak Ibu Itu akan Langsung Tertolak Kenapa? Karena pada saat Masuk Bapak Ibu Submit Ke sebuah Jurnal Pada saat Dilihat Tidak mengikuti Gaya selingkung Dari Jurnal Yang Bapak Ibu Tujuh Pada saat Itu Editor Atau section Editor Akan Langsung Reject Artikel Bapak Ibu Meskipun Artikel Bapak Ibu Itu Kualitasnya Sangat Bagus Tetapi Ikuti Gaya selingkung Sebuah Jurnal Baru Ada Keputusan Bahwa Artikel Ini Akan Dikirim Ke Reviewer Yang Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Jadi Artikel Ibu Substansinya Topik Masalah Manajemen Keuangan Nanti Jurnal Akan Mengirim Ke Reviewer Yang Memang Spesialisasi Di bidang Manajemen Keuangan Si Reviewer Hanya Menilai Substansi Jadi Tidak Ada Kaitan Dengan Gaya Selingkung Seharusnya Kalau memang Pernyataan Dari Reviewer Menyatakan Bahwa Secara Substansi Artikel Ini Bagus Dan Layak Untuk Dipublikasi Masalah Rekaya Selingkung Itu Tidak Ada Masalah Bapak Ibu Itu Mungkin Jawaban Sementara Dari Saya Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Menjawab Pertanyaan Ibu Terima Kasih Oke Ini Mungkin Dikasih Kita Kasih Kesempatan Empat Pertanyaan Lagi Dari Channel Youtube RJI Dari LPM Tulung Agung Bagaimana Pak Apa yang Paling Menentukan Agar Artikel Bisa Diterima Di Jurnal Bisa Dijawab Baik Terima Kasih Pak Ami Terima Kasih Bapak Atau Ibu Yang Dari LPM Tulung Agung Intinya Adalah Probabilitas Sebuah Artikel Diterima Di Sebuah Jurnal Yang pertama Tadi Saya sudah Singgung Pertama Jelas Kualitas Artikel Itu Yang Jelas Yang Yang Terpenting Tapi Filter Pertama Filter Pertamanya Itu Tadi Saya katakan Bapak Ibu Harus Berusaha Sekuat Mungkin Semaksimal Mungkin Mengikutin Gaya Selingkung Dari Sebuah Jurnal Tadi Jadi Jangan Bapak Ibu Coba-coba Untuk Mengirim Artikel Kepada Sebuah Jurnal Tanpa Bapak Ibu Mempelajari Dulu Jurnal Tadi Boleh Saja Bapak Ibu Membuat Artikel Duluan Silahkan Bagaimana Strukturnya Silahkan Mungkin Mengikuti Mungkin Dari Skripsi Atau Dari Tesis Atau Dari Disertasi Silahkan Tetapi Pada Bapak Saat Bapak Ibu Ingin Masukkan Ke Sebuah Jurnal Mau Tidak Mau Filter Pertama Adalah Bapak Ibu Harus Mengikuti Gaya Selingkung Kalau itu Sudah Berarti Apa Probabilitas Artikel Bapak Ibu Untuk Tertolak Di Tahap Pertama Akan Kecil Nah Selesai Dipelajari Oleh Editor Dilihat Oh Ini Artikelnya Bagus Substansinya Bagus Baru Menjadi Poin Pertama Buat Artikel Bapak Ibu Untuk Bisa Dilanjutkan Ke Pihak E-Q Tapi Kalau Seandainya Gaya Selingkungnya Udah Gak Mengikuti Jurnal Yang Dituju Terus Substansinya Juga Tidak Sesuai Dengan Topik Jurnal Dituju Dan Juga Tidak Menarik Dan Semakin Besar Probabilitas Jadi Jalan Satu-satunya Adalah Ikuti Gaya Selingkung Dari Sebuah Artikel Yang Kedua Perbaiki Kualitas Artikel Yang Kita Buat Sesuai Dengan Topik Dan Kebaruan Yang Kita Menyukui Sehingga Dia Masuk Ke Pihak Reviewer Membaca Secara Substansi Mudah-mudahan Kita Paling Tidak Dapat Masukkan Kalau Akhirnya Tertolak Juga Kekurangan Artikel Kita Di mana Jadi Kita Bisa Perbaiki Dan Kita Mungkin Bisa Cari Ke Jurnal Yang Bahasanya Kalau Istilah Saya Itu Kita Coba Yang Tinggi Tertolak Yang Tinggi Kita Coba Turun Sedikit Ke Bawah Kualitasnya Tadi Bapak Dengan Gagah Berani Mengirim Artikel Kejurnal J1 Ikutin Gaya Selingkung Semuanya Oke Semuanya Kualitas Bagus Masuk Ke Review Ternyata Setelah Review Ditolak Maling Tidak Ada Catatan Nanti Perbaikin Catatannya Setelah Itu Coba Kirim Kejurnal Yang J2 Terima kasih Itu yang Mungkin Saya Bisa Jawab Untuk Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Ini Saya Akan Mencoba Lightroom Siapa yang ingin bertanya Silahkan Atau Lambatkan tangan Dan Jangan lupa Asalnya Dari Institusi Dari mana Ada yang ingin bertanya Dari Lightroom Bapak Ibu Ada yang bertanya Secara langsung Ya Pak Ramli Harahap Pak Ramli Harahap Coba Mana tangan Ada Di Unmode Aja langsung Pak Coba Pak Silahkan Pak Ramli Pak Ramli Pak Ramli Unmute Oke Pak Sambil menunggu Yang Pak Ramli Ini ada Pertanyaan Suara Pak Ramli Nggak kelihatan Di Unmute Pak Pak Ami Itu Unmute Pak Ami Pak Ami Pertanyaan saya Apakah Artikel yang sama Bisa kita Kirimkan ke jurnal Yang berbeda Yang lain Dengan Memahami Selingkung-selingkung Yang tadi Demikian Pak Terima kasih Ya Terima kasih Pak Ramli Pertanyaan yang bagus Jadi Bagaimana Sikap kita Pada saat Sebuah artikel Kita kirim Ke sebuah jurnal Setelah itu Kita sudah dapat Notifikasi Di reject Apakah boleh Apakah boleh dikirim Ke jurnal yang Yang lain Sangat boleh Dan bahkan Itu etika yang terbaik Yang harus kita punya Sebagai seorang penulis Jadi Jangan sampai Kita mengirim Artikel Belum jelas Notifikasi Belum jelas Sampai keputusan Belum kita terima Dari sebuah Jurnal Setelah itu Kita kirim lagi Ke jurnal lain Ini Yang disebut Namanya Khawatir nanti Terjadi yang namanya Double publicasi Jadi Silahkan Bapak Tunggu Notifikasi Atau Keputusan Dari jurnal Yang Bapak Tuju Kalau memang Di reject Ada bukti Rejectnya Dengan dasar itu Bapak bisa mengirim Ke tempat lain Ya Pak ya Itu yang bisa Dilakukan Pak Terima kasih Pak Ramli Mungkin ada yang Dipertanya Pak Ramli Itu yang bisa Dilakukan Pak Terima kasih Baik Pak Terima kasih atas informasinya Iya Baik Pak Satu pertanyaan lagi Pak Dari NetZoom Mohon bertanya Bila kita sudah Mengirimkan artikel Ke sebuah jurnal Sudah selama 3 bulan Belum ada Konsumasi Apakah Diterima atau Ditolak Bisakah kita Mengirimkan artikel Tersebut Ke jurnal lain Terima kasih Ya Baik Terima kasih Pak Ami Pertanyaan Jadi Apabila kita Mengirim sebuah artikel Ke sebuah jurnal Ternyata 3 bulan Atau bahkan Mungkin lebih Dari 3 bulan Belum ada Jawaban Apakah ditolak Atau Diterima Apakah boleh kita Lanjutkan Atau kirim ke tempat Yang lain Etika yang terbaik Adalah Bapak Coba Kontakt Pihak jurnalnya Menanyakan Progres dari Artikel Bapak tersebut Dan Kembali Bapak Lihat Di About Jurnalnya Apakah Biasanya Di jurnal-jurnal itu Dia akan menentukan Pemberitahuan Penerimaan Memiliki Waktu Jangka waktu Berapan Saya Berikan satu contoh Saya Pak Saya kemarin ini Mengirim artikel Ke sebuah jurnal yang Key 2 Itu Punya jangka waktu Paling cepat 6 bulan Bapak Ibu Jadi Paling cepat 6 bulan Saya sudah 3 bulan Memang belum ada Kabar berita Dari jurnalnya Tapi kita harus Komit dengan Aturan mereka Jadi Saya bersabar Selama 6 bulan Nanti kalau sudah Lewat 6 bulan Karena memang Di situ dituliskan Paling cepat 6 bulan Setelah 6 bulan Baru saya kontak Pihak jurnalnya Bagaimana progres Jurnal artikel Saya Nah biasanya Mereka akan jawab Mungkin dia Minta waktu lagi Atau Dia langsung Mengatakan Oh mohon maaf Artikel Anda Untuk sementara Belum bisa kami lanjutkan Prosesnya Itu berarti Ditolak Jadi Jangan Bapak Ibu Belum ada keputusan Intinya adalah Jangan sampai kita Belum ada keputusan Dari sebuah Jurnal Kita sudah mengirim Artikel yang sama Ke jurnal yang lain Ini yang harus Hati-hati kita Sebagai penulis Karena Ada jurnal-jurnal Yang saklet Pada saat Ada yang kejadian Yang double publish itu Mereka akan Memblack list kita Kita tidak akan Bisa lagi Mengirim artikel Ke jurnal-jurnal Mereka Jadi itu Jawaban saya Jadi artinya apa? Bersabar Makanya Intinya bersabar Dan lihat Apa yang diinginkan Oleh jurnal tersebut Terima kasih Ya silahkan Pak Amin Baik terima kasih Pak Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ya silahkan Channel Youtube Terima kasih Yang di Youtube sudah bergabung Ini dari Mas Media Sinem Pak Mungkin sedikit Merancang dari Tapi siapa ya? Ya Di beberapa jumlah jurnal Dan reviewer Pertanyaannya Kesaratan utama Untuk menjadi Reviewer Dan editor Masa seorang Di editor Itu berapa lama ya? Mungkin Bapak bisa Menjelaskan Masanya Dan syarat-syarat Menjadi Reviewer Dan editor Terima kasih Baik Terima kasih Pak Amin Dan terima kasih Kepada Bapak Dari media tadi Pak Amin Sebenarnya Menjadi editor In chief Atau menjadi Reviewer Editor in chief Dan reviewer Itu sebaiknya Orang yang berada Di bidang ilmu Yang sama Itu pertama Seharusnya Kenapa? Karena filter pertama Sebuah artikel Itu layak Atau tidak layaknya Untuk diteruskan Kepada reviewer Itu akan Dipelajari oleh Editor Itu yang Yang perlu Kita pahami Terus Sarat dari Seorang reviewer Jelas Orang yang Benar-benar Capable Di bidangnya Atau Kalau bisa Memiliki Spesialisasi Khusus Apa contoh Di bidang Management SDM Mungkin banyak sekali Bidang-bidang Yang lebih Spesialisasi Mungkin Masalah recruitment Mungkin Masalah produktivitas Mungkin masalah Apa namanya Disiplin Dan lain sebagainya Akan lebih baik Kalau kita punya Reviewer Benar-benar orang Yang tahu betul Dengan Kalau bicara Disiplin Tahu betul Dengan bagaimana Disiplin itu Dan Yang terpenting adalah Seorang reviewer Dia harus Paham betul Apakah artikel Yang direview Dia itu Memiliki Keterkaitan Yang kuat Antara Substansi Dengan Bahan rujukan Jadi kadang-kadang Jangan kita berpikir Bahwa yang penting Jumlah daftar Pustaka Dengan jumlah Sitasinya Banyak Tapi sementara Jumlah daftar Pustaka Yang banyak Itu Tidak satu pun Ada relevansi Dengan Substansi Yang kita bikin Jadi Artinya apa Dalam hal ini Seorang reviewer Juga harus paham Apakah artikel ini Relevan gak Dengan substansi Yang dia Sedang review Terus Berapa masa waktu Ini tergantung Kepada Jurnalnya Masing-masing Jadi Mungkin ada yang membuat Satu periode itu Tiga tahun Ada mungkin Dua tahun Bahkan ada yang Sifatnya Mungkin reviewer itu Sifatnya Ada yang lepas Yang lepas apa Banyak juga Jurnal-jurnal Internasional Yang bereputasi Dia meminta Kepada kita Sebagai autor Untuk mencari Atau menentukan Reviewernya Reviewer kedua Jadi reviewer pertama Dari pihak mereka Reviewer kedua Kita yang mengusulkan Jadi masalah Jangka waktu Bapak Atau Ibu Ini sangat tergantung Kepada jurnal Masing-masing Tapi Kualifikasi Untuk menjadi seorang editor Dan seorang reviewer Secara umum Jelas Orang yang memahami Bidang Yang sedang dia Review Atau Yang sedang dia Pimpin Jadi rasanya Tidak akan masuk akal Kalau seandainya Seorang editor In chief Itu adalah Seorang Yang berprofesi dokter Menjadi editor In chief Di jurnal ekonomi Jadi sebaiknya Adalah Harus sesuai dengan Bidang ilmu Terima kasih Ya silahkan Pak 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 Pram Itu Pak Pram Pak Pram ya Iya Semua Pak Pram Atas tanya Untuk Pak Niri Asman Karena waktunya Untuk Materi yang kedua Mungkin ada Satu Ada dua tiga menit lah Untuk menyampaikan Piat-piat Untuk teman-teman semua nih Gimana caranya Untuk Mengebus Artikelnya Sampai ke jurnal internasional Ya baik Terima kasih Pertama Yang saya mau sampaikan Kepada Bapak Ibu semua Kalau artikel kita Ingin diterima Di jurnal internasional Yang berekrutasi Pertama Langkah pertama Jelas Penelitiannya Harus memiliki Penelitian berkualitas Tadi saya sudah sampaikan Apa kriteria-kriteria Penelitian berkualitas Artinya harus dimulai Dari sebuah masalah Bagaimana Memacakan masalah itu Metode yang tepat Ya dalam menganisakan masalah Itu yang pertama Terus yang kedua Pelajari betul Pelajari betul Jurnal yang Ingin Bapak Ibu tuju Dengan cara bagaimana Melihat atau Mengupas Jurnal tadi Biasanya ini ada di About of the journal Disitu akan dikupas semua Terkait dengan About of the journal itu Jadi Bapak Ibu tahu Disitu dia akan diberi Informasi Sedetail mungkin Terkait dengan Gaya selingkung Dari jurnal tersebut Dan yang ketiga Adalah Pada saat Bapak Sudah bikin Penelitian yang berkualitas Yang akan menghasilkan Artikel yang berkualitas Yang kedua Bapak sudah Sesuaikan Gaya selingkung Penulisan Artikel Bapak Dengan jurnal yang dituju Yang ketiga Adalah Tinggal Berdoa Mudah-mudahan Nasib Baik Menyertai Bapak Ibu Bapak Ibu Semua Sekali Submit Langsung Diterima Dan Minor Perbaikan Yang keempat Adalah Yang terpenting Adalah Jangan Berhenti Pada Satu titik Ditolak Di sini Pelajari lagi Kirim lagi Ke tempat yang lain Jadi Jangan Hanya Cukup Ah udah capek Saya udah ditolak Melulu Saya pengalaman Saya boleh cerita Sedikit pengalaman Saya Pengalaman Saya pernah Punya Satu artikel Yang akhirnya Diterbitkan Ditolak Sebanyak Enam Kali Pindah Pindah Tolak Sini Tolak Sini Akhirnya Diterima Jadi Memang Dibutuhkan Kesabaran Bapak Ibu Dalam Menembus Artikel Di Publikasi Internasional Itu mungkin Tip-tip Yang saya Bisa berikan Kepada Bapak Ibu Semua Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Buat Bapak Ibu Semua Dan saya Pribadi Dan kalau Ada yang Salah Itu adalah Kesalahan Berasal dari Saya Dan mohon Saya Dimaafkan Karena Saya Yakin Saya Bukanlah Manusia Yang Sempurna Terima Kasih Atas Perhatian Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Pak Terima kasih Pan Waktunya Berbagi Pengalaman Pada Teman-teman Kepada Kita Semua Semoga Segala Amalnya Dapat Diterima Semoga Teman-teman Juga Terus Rajin-rajin Dan jangan Patah Semangat Untuk Mempublish Artikel-artikelnya Yang disampaikan Jangan hanya Satu artikel Kita menunggu Bertahun-tahun Tapi Dua Tiga Empat Lima Seperti Pak Nuriatman Tadi Sampai Enam ya Pak Ya Akhirnya Banyak yang diterima Ya Pak Itu saja Pak Mungkin dari Materi yang pertama Terima kasih Pak Atas waktunya Ya Sama-sama Pak Selanjutnya Nanti Kita Akan Ke Materi Yang kedua Itu dari Pak Asar Dari Indonesia Yang akan Membahas Untuk Nah Untuk Sebelumnya Saya Memberikan Sedikit Izin Ada informasi Dari Unit Usaha Relawan Jurnal Indonesia Untuk Institusi Untuk materi Untuk materi Yang kedua Langsung saja Pak Asar Apa Sudah Bisa Bergabung Ya Masami Terima kasih Oke Pak Oke Pak Mungkin untuk Mempersingkat Waktu Saya Sedikit Memberikan Untuk Untuk Baik Pak Sudah Ini tidak Menjelaskan Secara Rinci Mengenai Mendeley Karena Memang Di video Sebelumnya Oleh RJI Sudah Memuat Tentang Mendeley Dasar-dasar Mendeley Itu kurang lebih Ada 2 video Total 2 video Itu ada Sekitar 5 jam Seperti itu Jadi saya Hanya Menjelaskan Secara Singkat Apalah Itu Mendeley Manfaatnya Bagaimana Bagi Jurnal Atau Bagi Pengelola Jurnal Seperti itu Disini Alhamdulillah Saya diberi Amanah Untuk Menjadi Medising Editor Di 2 Jurnal Di UI Yaitu Di Jurnal Asien Journal Of Community Engagement Ini Sejak Tahun 2017 Untuk Yang Satu lagi Journal Of Environmental Science And Sustainable Development Ini Baru Sejak Tahun 2018 Sebenarnya Saya Bergerut Di Jurnal Ini Baru Ya Baru Di Tahun 2017 Sejak Mengurus Asien Journal Of Community Engagement Jadi Memang Presentasi Kali Ini Kita Sama-sama Belajar Saja Saya Hanya Sharing Apa Yang Bisa Saya Petahui Dan Pahami Nanti Bisa Ada Pertanyaan Jika Memang Ada Yang Kurang Mengerti Seperti Itu Disini Oke Disini Saya Melihat Kalau Untuk Daftar Pustaka Saya Melihat Di Perdoman Kita Yang Sebagai Pengelajaran Jurnal Dari Ristek Diktir Disitu Ada Perdoman Akreditasi Jurnal Alimia Yang Terbaru Itu Tahun 2018 Yang Saya Dapatkan Disini Bahwa Daftar Pustaka Asien Primer Itu Menentukan Bobot Pemikiran Dan Gagasan Yang Menjadikan Penulisan Daftar Pustaka Itu Bisa Meliputi Jurnal Alimia Presidi Buku Disertasi Testis Ataupun Yang Lainnya Sedangkan Kalau Sebagai Penulis Yang Ketika Submit Artikel Di Jurnal Ataupun Pengelola Jurnal Yang Screening Artikel Artikel Itu Mesti Teliti Apakah Penulis Atau Kita Sebagai Penulis Bisa Memilih Referensi Yang Tepat Dan Sumber Yang Tepat Karena Artikel Jurnal Sampai Saat Ini Lebih Memprioritaskan Termasuk Saya Yang Di Jurnal UI Itu Memprioritaskan 80% Referensi Itu Dari Jurnal Ilmiah Karena Memang Itu Jadi Nilai Tambahan Atau Nilai Lebih Ketika Misalnya Bapak Ibu Sebagai Pengelola Jurnal Mendaftarkan Jurnal Bapak Ibu Di Sinta Ataupun Skopus Atau Udah Mencapai WOS Di Sini Memang Terdapat Derajat Kemutakhiran Pustaka Yang Di Acu Melihat Dari Terbitan 10 Tahun Terakhir Kecuali Ada Bila-bila Tertentu Seperti Hukum Taksanomi Arkeologi Matematika Itu Memang Tidak Perlu Pembaharuan Dan Ini Juga Menjadi Tolak Ukur Muto Jurnal Ilmiah Bagi Jurnal Disini Ada Saya Ambil Penilaian-penilaian Yang Ada Di Reset Dikti Untuk Akreditasi Sipinta Disini Ada Penilaian Dua Penilaian Terkait Dengan Pustaka Yang Pertama Itu Misbah Pustaka Acuan Primer Terhadap Pustaka Acuan Lainnya Ini Maksudnya Acuan Primer Itu Adalah Seperti Jurnal Jurnal Ilmiah Memang Jurnal Ilmiah Keterbaruan Itu Memang Sangat Intens Tahun Jadi Memang Menjadi Penilaian Yang Paling Tinggi Di Reset Dikti Kemudian Disini Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan Menjadi Nilai Prioritas Untuk Dapat Terakreditasi Kemudian Disini Saya Pengen Melihat Untuk Memahami Atau Memudahkan Bagi Para Pengelola Jurnal Ataupun Penulis Untuk Menggunakan Mendeley Disini Memang Penjelasan Secara Singkat Yang Sudah Ada Di Website Mendeley Yang Di Alsevier Bahwa Mendeley Itu Bisa Mengenerate Bibliografi Atau Dokter Pustaka Bisa Bergabung Dengan Para Pendidikan Dengan Mendeley Mudah Untuk Mengimport Paper Dari Berbagai Software Dan Juga Bisa Mencari Apa Artikel Yang Sesuai Dengan Artikel Yang Kita Tulis Sehingga Bisa Mengecek Keterbaruannya Seperti Itu Disini Saya Mencoba Melihat Penggunaan Mendeley Yang Saya Lakukan Yaitu Di Artikel Kami Salah Satu Publikasi Artikel Kami Di AJCE Terakhir Tahun 2019 Di Bulan Desember Disini Saya Telah Menggunakan Mendeley Untuk Proses Editingnya Sebelum Pagis Disini Ada Paper Dari UI Yaitu Dari Fakultas Psikologi Kemudian Disini Saya Akan Mencoba Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Mendeley Memasukkan Referensi Dengan Menggunakan Mendeley Disinkronisasikan Dengan Microsoft Word Dan Bagaimana Meng-insert Body note Dan Bibliografi Atau Daftar Pustaka Di dalam Artikel Sama Ini Final Touch Of The Reference Maksudnya Ini Final Touch Of The Reference Adalah Saya Meng-edit Manual Saya Memang Mendapatkan Contoh Ini Dari Elsevier Bagaimana Dia Mendesain Atau Merapikan Referensi Supaya Bisa Para Pembaca Itu Nyaman Untuk Membacanya Dan Bisa Mengetahui Referensinya Seperti Apa Dan Ini Nanti Saya Akan Tampilkan Kembali Dan Ini Saya Akan Coba Langsung Share Screen Lagi Bukan Menggunakan PPT Tapi Langsung Menggunakan Mendeley Sebelumnya Saya akan Mencoba Melihat Artikel Yang tadi Yang saya Sudah Menggunakan Mendeley Saya Share Screen Sekarang Sudah Terlihat Ya Disini Saya Ini Artikel Yang Kemarin Sudah Publish Di AJCE Ini Kebetulan Memang Saya Jurnal Saya Tidak Menggunakan Bipress Eh Tidak Menggunakan OJS Jadi Menggunakan Bipress Dari Amerika Disini Saya Melihat Baik Disini Disini Yang saya Maksud Dengan Final Touch Jadi Memang Saya Berusaha Mengelinkan Body Note Referensi Yang ada Di Dalam Artikel Ke Referensi Yang ada Di bagian Paling Bawah Jadi Misalnya Saya Munculkan Saya Mengklik Daftar Pustaka Yang ini Mungkin Yang lain Sudah Kau Tahu Juga Jadi Saya Klik Ini Tidak Muncul Langsung Kesini Stemmer Carter Referensi Ini Kemudian Saya Sudah Mengelinkan Kedua Ini Jadi Ketika Diklik Ini Langsung Diklik Artikel Yang Bersangkutan Seperti Jadi Mempermudah Para Pembaca Jika Memang Referensi Ini Bisa Dibutuhkan Untuk Artikel Para Penulis Seperti Itu Dan Nanti Saya Akan Coba Step By Step Secara Singkat Saja Bagaimana Referensi Ini Menjadi Tolak Ukur Untuk Penilaian Akreditasi Baik Akreditasi Nasional Maupun Akreditasi Internasional Baik itu Skopus Ataupun Lab of Science Disini 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 Akan Coba Stop Share Kembali Saya Akan Share Kembali Aplikasi Mendeley Baik Sudah Terlihat Ya Aplikasi Mendeley Jadi Saya Mencoba Untuk Bikin Disini Aplikasi Mendeley Menggunakan Akun Saya Sudah Terdaftar Di Severe Mendeley Disini Ada Beberapa Menu Misalnya File Edit View Tools Help Jadi Saya Langsung Saja Ke Materi Intinya Disini Adalah Saya Coba Klik File Disini Ada Beberapa Pilihan Sebenarnya Ada Add Files Add Folders Waste Folders Atau Entry Manualing Disini Kalau Add Files Jadi Ketika Kita Memang Ingin Kita Misalnya Mencari Referensi Di Skopus Dan Sudah Terdownload Filenya Dan Kita Mau Otomatis Mau Memasukkan Referensi Itu Dalam Artikel Kita Cukup Memasukkan File Yang Telah Kita Download Tadi Misalnya Kita Coba Klik Add Files Kita Masukkan Disini Mau Maaf Sebentar Sini Coba Kita Masukkan Artikel Aje Cya Tadi Yang Bersikko Education Kita Masukkan Diklik Diklik Sekali Boleh Baru Klik Open Nah Baru Akan Muncul Disini Disini Akan Muncul Detail Artikel Yang Mau Dijadikan Referensi Disini Ada Nama Jurnal Tahun Volume Isu Halaman Bisa Karena Memang Ada Beberapa Artikel Jurnal Yang Tidak Memasukkan Detail Halaman Di Artikel Tetapi Memang Kita Kan Di Referensi Itu Perlu Mencantumkan Halaman Jadi Memang Kita Bisa Memasukkan Halamannya Misalnya 1 Sampai 20 Ini Bisa Diedit Secara Manual Oleh Kita Sebagai Pengelajurnal Dan Disini Ada URL Disini URL Bisa Kita Masukkan Jika Ingin Para Pembaca Artikel Jurnal Kita Ingin Mengetahui Informasi Dari Artikel Yang Menjadi Referensi Ini Jadi Kita Bisa Masukkan URL Secara Manual Kemudian Disini Ada Informasi DOI Informasi SSN Jika Sudah Ini Sudah Termasuk Ke Database Kita Termasuk Masuk Ke Dalam Database Kita Jadi Kalau Kita Ingin Memasukkan Di Dalam Word Kita Juga Bisa Melakukannya Seperti Itu Dan Kalau Misalnya Kita Mau Add Folder Ini Maksudnya Add Folder Adalah Jika Kita Udah Mendownload Artikel Yang Banyak Dan Kita Belum Memasukkan Referensi Data Referensinya Di Dalam Artikel Tersebut Kita Bisa Langsung Masukkan Folder Yang Sudah Kita Buat Jadi Folder Yang Sudah Kita Buat Itu Isinya Artikel Artikel Yang Kita Gunakan Di Dalam Penelisian Artikel Untuk Dimasukkan Daftar Pustaka Seperti Itu Jadi Kita Bisa Add Folder Dan Kita Langsung Bisa Nge-add Seluruh Artikel Di Dalam Folder Tersebut Apakah Referensi Yang Dikunakan Sebanyak 50 50 Referensi Jadi Kan Kita Memang Di Folder Itu Ada 50 Artikel Yang Menjadi Referensi Seperti Dan Yang Mau Saya Tekankan Di Sini Adalah Jika Kita Mau Add Entry Manual Jadi Memang Kalau Kita Tidak Terbiasa Dengan Add Files Atau Add Folders Kita Bisa Add Entry Manual Dari Referensi Yang Kita Digunakan Seperti Ini Di Sini Bisa Terlihat Bahwa Ada Pilihannya Tipenya Apa Artikelnya Apakah Itu Jurnal Book Computer Program Conference Proceeding Satu Yang Lainnya Di Sini Memang Sudah Disediakan Oleh Mendeley Apakah Magazine Artikel Newspaper Artikel Report Atau Working Paper Atau Website Atau Tesis Seperti Itu Ketika Ini Nanti Kita Bisa Nulis Maaf Sebelumnya Kita Bisa Tulis Terlebih Dahulu Judul Artikel Nya Misalnya Judul Artikel Nya Adalah Community Engagement Seperti Itu Untuk Penulisan Nama Autor Ini Memang Harus Kita Langsung Ditulis Dengan Format Yang Telah Disediakan Jadi Nama Akhir Penulis Baru Nama Depan Penulis Seperti Itu Misalnya Nama Saya Firdaus Azhar Seperti Itu Nah Beliau Langsung Detect Ini Nama Penulis Azhar Firdaus Seperti Itu Langsung Kebalik Seperti Itu Ini Jurnalnya Misalnya ASEAN Journal Terminal Of Comunity Engagement Misalnya Tahunnya 2019 Volumenya 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 Nomor 2 Halamannya Misalnya 41-60 Abstract Bisa Dimasukkan Jika Diperlukan URL Juga Diperlukan Misalnya URL-nya Adalah Nama Website Kami Scholar Hub .ui .ac.id Slash IJCE Jadi Kita Juga Bisa Masukkan DOI Artikelnya Yang Menjelaskan ID Dari Artikel Ini Kemudian Kita Juga Bisa Nge-add Filenya Itu Tergantung Kebutuhan Bapak Ibu Misalnya Jurnal Bapak Ibu Membutuhkan Ini Atau Seperti Itu Misalnya Kita Sudah Masukkan Ini DOI Misalnya Oke Ini Contoh Saja Untuk DOI Biar Kita Masukkan Jika Sudah Langsung Kita Klik Save Nah Bahkan Ini Akan Muncul Artikel Bapak Ibu Disini Community Engagement Jadi Sebelah Kanan Ini Akan Muncul Data Data Yang Telah Ibu Masukkan Di sini Dan Ibu Bisa Edit Misalnya Ada yang Kurangka Atau Linknya Salah Atau Volumenya Itu Salah Atau Isinya Salah Halamannya Salah Ini Bisa langsung Di edit Di sini Dan Semua Referensi Bapak Ibu Ini Udah Bisa Disimpan Di Materi RJI Yang Saya Namakan Untuk Hari ini Tetapi Jika Ibu Misalnya Ada Lebih Dari Satu Artikel Ibu Bisa Create Folder Lagi Di sini Bapak Ibu Terserah Mau Namakannya Apa Misalnya RJI DKI Jakarta Terserah Bapak Ibu Jadi Memang Penamaan Folder Ini Supaya Membuat Daftar Referensi Ibu Itu Tercatak Dan Rapih Jadi Misalnya Memang Kan Kalau Penulisan Artikel Ada Di Kalikunya Misalnya Ketika Nulis Artikel Atau Misalnya Lagi Ngedit Artikel Untuk Jurnal Komputernya Bermasalah Atau Laptop Bermasalah Seperti Itu Ini Bisa Disimpan Secara Online Dan Mungkin Itu Secara Singkat Yang Bisa Saya Berikan Untuk Mendele Dan Saya Masuk Ke Yang Terakhir Final Touch Yang Tadi Saya Bilang Final Touch Saya Coba Stop Share Dulu Saya Akan Perpindah Ke Microsoft Word Sedang Share Sudah Sudah Terlihat Ya Bapak Ibu Di sini Saya Coba Bikin Satu Kalimat Terkait Dengan Kita Coba Menulis Body Note Dan Reference Di dalam Artikel Jadi Di sini Ada Tulisan Pengabdian Kepada Masyarakat Adalah Suatu Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Diaplikasikan Di Masyarakat Untuk Keberlangsungan Hidup Masyarakat Dan Di sini Saya Coba Memasukkan Body Note Dulu Di Word Mungkin Kalau Sebelumnya Yang belum Menggunakan Mendeley Akan Menggunakan Seperti Ini Misalnya Contohnya Ditulis Manual Azhar Firdaus Atau Nama Belakang Memang Kalau Body Note Firdaus 2018 Misalnya Tetapi Kalau Dengan Mendeley Setelah Kita Sinkronisasi Dengan Microsoft Word Kita Bisa Seperti Ini Kita Klik Di Word Referensi Nah Di sini Sudah Ada Plugin Mendeley Yang Sudah Saya Sinkronisasi Microsoft Word Seperti Di sini Kita Bisa Lihat Kalau Kita Mau Open Mendeley Kita Bisa Langsung Diklik Open Mendeley Dan Terbuka Di Mendeley Yang Aplikasi Tadi Seperti Itu Tetapi Yang Lebih Mudah Adalah Kita Langsung Klik Insert Citation Di Sini Terlihat Muncul Bahwa Bisa Dilihat Kita Bisa Mencari Search By Author Title Or Year In My Library Library Ini Adalah Yang Kita Buat Tadi Di Mendeley Tapi Kita Bisa Juga Cari Di Folder Lain Atau Di My Library Ini Sudah Mencakup Semua Referensi Yang Sudah Kita Masukkan Di Mendeley Misalnya Kita Masukkan Nama Yang Tadi Kita Masukkan Misalnya Azhar Nah Ini Sudah Muncul Ada Community Engagement 2019 Hasen Jurnal Tapi Kita Coba Pakai Yang Lain Karena Memang Referensi Ini Tidak Ada Link Kita Akan Coba Yang Lain Ini Yang Saya Sudah Buat Ada Banyak Kita Coba Di Bread Wheeler Per Production Kita Coba Diklik Nah Disini Memang Ada Perintah Jika Memang Body Notenya Untuk Definisi Tadi Diberikan Oleh Dua Atau Tiga Referensi Jadi Kita Bisa Masukkan Dua Atau Lebih Tiga Referensi Disini Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Nyari Lagi Misalnya C Kita Pakai Yang Ini Fast Magnetic Oke Nah Ini Langsung Keluar Seperti Ini Tetapi Jika Memang Sudah Tidak Ada Digunakan Referensi Lagi Bisa Kita Langsung Klik Oke 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 Nanti Sebentar Ini Kursor Saya Disini Saya Pindahkan Dulu Kursor Saya Disini Insert Citation Kita Coba Lagi Tadi Fast Magnetic Misalnya Yang Satu Oke Nah Nanti Akan Muncul Body Note Referensinya Seperti Ini Dan Itu Memang Langsung Terbolt Ketika Klik Menggunakan Mandiri Ini Langsung Terbolt Referensi Yang Kita Gunakan Di Dalam Body Note Kemudian Kita Insert Bibliography Untuk Body Note Ini Kita Pilih Nah Oke Ketika Diklik Bibliography Kita Langsung Terlihat Di Dever Pusaka Yang Telah Kita Gunakan Jadi Kita Tidak Tidak Manual Lagi Untuk Menginput Referensinya Dan Satu Lagi Ini Saya Menggunakan Style APA Jadi Kalau Memang Bapak Ibu Menggunakan Style Yang Lain Bisa Dipilih Misalnya Pakai Cicago IEEE Bisa Harvard Bisa Ini Tergantung Ini Saya Menggunakan Style APA Dan Untuk Proses Finishing Touch Saya Menggunakan Cara Seperti ini Sebentar Saya Pindahkan Dulu Ke Halaman Berikutnya Oke Oke Nah Di sini Di Halaman Pertama Saya Punya Referensi David Yuk Et All Dan Satunin 2018 Langkah Pertamanya Adalah Saya Melakukan Bookmark Dulu Ke Referensi Ini Saya Melakukan Bookmark Pertama David Yuk Saya Bought Yang David Yuk Kemudian Saya Klik Tautan Di Bawah Atau Pakai Bahasa Inggris Kalau Bapak Ibu Bawah Tepat Bahasa Inggris Klik Link Kemudian Kita Pilih Bookmark Kita Pilih Bookmark Kita Namakannya Bookmark Apa Misalnya Auternya David Yuk Seperti itu Kita Tambahkan Di Sini Oke Sudah Ditambahkan Begitu Pula Yang Satu Ini Kita Coba Tambahkan Caranya Sama Seperti Tadi Kita Tulis Namanya Satunin Seperti Itu Tambahkan Oke Setelahnya Kita Mau Fitur Seperti Tadi Bahwa Ada Link Yang Mengarah Ke Referensi Maka Kita Dibout David Yuk Kemudian Pilih Tautan Diklik Yang Tautan Seperti Di bawah Ini Tanda Panah Pilih Sisipkan Tautan Ketika Sisipkan Tautan Ini Di Sini Ibu Pilih Bukan Yang Ini Ibu Yang Pilih Tapi Pilih Tempatkan Dalam Dokumen Ini Nanti Ibu Pilih David Yuk Yang Sudah Ibu Bookmark Tadi Dipilih Oke Kemudian Muncul Warna Biru Seperti Ini Jadi Ketika Ini Sudah Terlingkan Ke Referensi Di Halaman Berikutnya Sama Juga Kesatunin Seperti Tadi Caranya Klik Tautan Pilih Sisipkan Tautan Kemudian Pilih Satunin Seperti Itu Diklik Oke Dua-duanya Sudah Terlingkan Ke Referensi Seperti Itu Kemudian Jika Pengen Langsung Membaca Langsung Ke Referensinya Tidak Perlu Cari-cari Lagi Kebawah Referensinya Cari Satu Persatu Jadi Bapak Ibu Tinggal Tekan Control Langsung Klik Kiri Dimos Diklik Langsung Muncul Ke David Kesini Seperti Itu Caranya Dan Begitu Juga Dengan Satunin Kita Klik Satunin Langsung Muncul Ke Referensi Di Bagian Bawah Seperti Itu Dan Untuk Yang Terakhir Dari sesi Saya Saya Ingin Mencoba Merlinkkan Mungkin Bapak Ibu Sudah Hampir Sama Seperti Tadi Merlink Seperti Ini Di Copy Paste Copy Paste Habis Itu Disalin Tautan Habis Itu Disisipkan Tautan Yang Tadi Telah Dikopi Telah Dikopi Habis Itu Diklik Kemudian Sudah Terlinkkan Seperti Ini Begitu Juga Dengan Link Yang Ini Dikopi Kemudian Di Paste Seperti Ini Di Tautannya Maka Link Referensi Bapak Ibu Sudah Terisi Informasi Dari artikel Sehingga Memudahkan Para penulis Dan juga Memudahkan Autor itu Sendiri Dan Untuk Materi Saya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Memang Untuk Mendeley Sendiri Ini Sangat Mudah Untuk Dipahami Dan Di Dan Dikerjakan Bagi Para Pengelola Jurnal Maupun Bagi Para Penulis Ketika Menulis Artikel Di Jurnal Manapun Tetap Itu Harus Mengacu Pada Ketetetuan Dari Setiap Jurnal Yang Bapak Ibu Submit Atau Bapak Ibu Kelola Itu Mengacu Semua Ketetuan Hanya Teknisnya Saja Manfaat Mendeley Seperti Apa Dan Ini Bisa Bermanfaat Juga Ketika Bapak Ibu Melakukan Penilaian Akreditasi Baik Itu Di Stekdiki Maupun Di Indeks Internasional Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Materi Ini Kurang Lebihnya Mohon Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Untuk Agar Terjauh Dia Ini Sebagai Managing Editor Asien Journal Of Community Enchmen Dan Managing Editor Journal Of Experimental Science Of Enabled Development Universitas Indonesia Ya Pak Oke Untuk Sesi Tanya Jawabnya Mungkin Dari Zoom Bisa Langsung Bertanya Adakah Yang Dari Lab Zoom Yang ingin Bertanya Ke Pak Azhar Sirdaus Dan Menudukan Nama Institusinya Asalnya Dari Mana Bu Mahima Ya Halo Ya Bu Mahima Sudah bergabung Dari mana Ibu Saya Dari UPN Veteran Jawa Timur Pak Langsung Bertanya Apa suara Saya Jelas Pak Langsung Bertanya Ke Naras Jurnal Pak Azhar Silahkan Ibu Ya Saya Pengelola Jurnal Pak Saya Ingin Menanyakan Kapan Aklikasi Mendeley Ini Digunakan Jadi Saat Tahap Mana Ketika Kita Dalam Manajemen Publikasi Artikel Itu Di Tahap Mana Aplikasi Mendeley Ini Digunakan Apakah Di Tahap Sektion Editor Ketika Mengedit Ataukah Copy Editing Terima Kasih Langsung Dijawab ya Mas Ami Terima Kasih Ibu Mahima Dari UKN Jawa Timur Untuk Tahapan Mendeley Ini Ketika Digunakan Itu Sejak Kapan Sebenarnya Memang Kami Dari Managing Editor Dan Editor Inchiff Kami Itu Menekankan Sekali Ketika Berada Di Author Gatelinenya Author Gatelinenya Kita Sudah Menekankan Bahwa Sebaiknya Atau Bahkan Wajib Untuk Menggunakan Mendeley Dan Juga Referensi Yang Digunakan Itu Harus 80% Jurnal Atau Bukan Kalau Di 50% Harus Jurnal Karena Memang Kita Unique Tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Mungkin Dengan Jurnal Bisa Disesuaikan Saja Dan Juga Emang Kita Sudah Tekankan Di Author Gatelinenya Pertama Bahwa Kita Harus Sudah Menggunakan Mendeley Dari Artikelnya Karena Memang Kita Sudah Mulai Rumah Yastrik Di Jurnal Kami Untuk Menggunakan Mendeley Sejak Awal Submission Dan Juga Kalau Memang Mendeley Itu Memang Digunakan Sejak Dari Submission Sampai Editing Cuman Memang Kalau Editing Ada Beberapa Autor Yang Masih Belum Paham Belum Mengerti Jadi Memang Kita Akan Misalnya Di Submission Sudah Misalnya Ada Yang Belum Menggunakan Mendeley Atau Sebagian Menggunakan Mendeley Tetapi Referensinya Sudah Memenuhi Kriteria Di Jurnal Kami Masih Bisa Diterima Dulu Untuk Proses Lanjut Ke Proses Review Sedangkan Untuk Mendeley Kita Akan Lakukan Di Copy Editing Sebelum Artikel Jurnal itu Publish Seperti Itu Ya Mungkin Mas Ami Untuk Jawabannya Untuk Penanggapan Oke Baik Terima kasih Pak Asar Ini Dari Kita Sapa Dulu Teman-teman Dari Youtube Dari Dari Ibu Lilin Terus Yang Apa Perbedaannya Dengan Aplikasi Endnot Apakah Jurnal Atau Artikel Lebih Memilih Yang Mana Mendeley Atau Endnot Oke Baik Ya Terima kasih Sebenarnya Saya juga Terima kasih Untuk Pernanyaannya Terima kasih Sebenarnya Saya juga Menggunakan Endnot Endnot Dan Mendeley Juga Saya gunakan Sebenarnya Hampir Semua Fiturnya Sama Endnot Sama Mendeley Bertujuan Untuk Mengarchive Mengarchive Referensi Referensi Yang telah Digunakan Oleh Kita Sebagai Penulis Atau Pengelola Jurnal Sehingga Referensi Yang telah Kita Masukkan Itu Tidak Hilang Maksudnya Bisa Tercatat Di Dalam Sistem Online Itu Sendiri Maupun Endnot Tetapi Untuk Dari Segi Pemakaian Saya Lebih Familiar Memang Ke Mendeley Karena Mendeley Memang Lebih Friendly Use Untuk Digunakan Dan Endnot Sebenarnya Saya Sendiri Bisa Menggunakannya Cuman Memang Untuk Saya Sendiri Selama Ini Telah Membanding-bandingkan Endnot Dan Mendeley Friendly Use Itu Lebih Ke Arah Mendeley Cuman Memang Tergantung Pengguna Atau Penulis Pengelola Jurnal Nyamannya Mana Sebenarnya Fungsinya Itu Hampir Sama Antara Endnot Sama Mendeley Cuman Ketika Memang Pengelola Jurnal Menggunakan Endnot Itu Tidak Menjadi Masalah Karena Memang Itu Tetap Membantu Para Pengelola Jurnal Ataupun Penulis Untuk Memanajemen Referensinya Karena Itu Referensi Menjadi Penting Yang Seperti Saya Telah Sebutkan Menjadi Bobot Penilaian Yang Tidak Bisa Diremehkan Istilahnya Seperti Itu Gitu Pak Amin Pertanyaan Lagi Dari Youtube Dari Pak Herman Agus Sudi Praktis Mendeley Atau Zotero Pak Oke Saya Sebelumnya Memang Mungkin Aplikasi Kedua Tadi Namanya Apa Zotero Zotero Saya Jujur Belum Pernah Menggunakan Zotero Saya Jujur Belum Pernah Menggunakan Zotero Saya Lebih Ke arah Mendeley Sama Endnote Cuman Kalau Saya Belum Bisa Komentar Apa-apa Untuk Zotero Ini Karena Memang Selama Ini Yang Selama Ini Saya Gunakan Endnote Sama Mendeley Karena Itu Bisa Mudah Kita Bisa Edit Secara Manual Referensinya Langsung Di Aplikasi Ketika Ada Kesalahan Bisa Langsung Kita Cek Di Mendeley Tidak Perlu Langsung Buka Artikel Artikel Langsung Dari Skopus Ataupun Kita Bisa Cek Dari Artikel Yang Kita Download Apakah Ada Kesalahan Kita Langsung Edit Langsung Di Aplikasinya Seperti Itu Si Jadi Saya Mohon Maaf Saya Belum Pernah Menggunakan Zotero Jadi Saya Menggunakan Endnote Sama Mendeley Seperti Itu Pak Azhar Turun Saran Memang Mungkin Tambahan Dari Saya Tentang Zotero Sebenarnya Zotero Itu Sama Saja Dengan Mendeley Tidak Banyak Beda Sama Sama Berbayar Sama Sama Gratis Cuma Kalau Dengan Endnote Memang Dia Untuk Full Kapasiti Dia Harus Berbayarkan Endnote Itu Saja Jadi Secara Prinsip Sama Saja Dengan Apa Satu Lagi Yang Saya Lupa Itu Side You Like Saya Culek Juga Begitu Terima kasih Pak Yasman Terima kasih Saya juga Lupa Menyampaikan Memang Kalau Endnote Memang Berbayar Dan Itu Memang Dari UI Sendiri Saya Memang Sudah Difasilitasi Untuk Endnote Berbayar Seperti Itu Karena Memang Dari UI Sendiri Memang Visinya Memang Kenceng Untuk Publikasi Jurnal Jadi Memang Difasilitasi Untuk Meruncang Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Terima kasih Pak Yasman Sama-sama Pak Terima kasih Pak Yasman Yang telah Membantu Jawabannya Lalu Ada Pertanyaan Ini Di Chat Zoom Pertanyaannya Bagaimana Kalau jurnal Gaya Selingkungnya Memang Memang Kutnot Apa Bisa Dipraktekkan Di Mendele Ini Terima kasih Bagaimana Pak Asar Ya Terima kasih Untuk Sendiri Untuk Yang Mendele Sendiri Ini Memang Bisa Digunakan Eh Sorry Maaf Untuk Mendele Sendiri Sebenarnya Ini kan Hanya Untuk Manajemen Referensi Manajemen Referensi Terkait Dengan Artikel-artikel Yang Maksudnya Akan Dipublish Atau Kita Akan Submit Di Beberapa Jurnal Cuman Kalau Untuk Foodnot Sendiri Di Mendele Yang Saya Tahu Dan Juga Di Mnode Itu Belum Memasukkan Foodnotenya Untuk Mendele Ataupun Mnode Jadi Memang Mendele Atau Mnode Ini Fokus Ke Referensi Tidak Untuk Pengaturan Di Foodnotenya Sendiri 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 Seperti Ya Mas Nami Seperti Itu Oke Bapak Lanjut lagi Pertanyaan ya Pak Ya Ya Nah Dari Resista Vitaliana Tanya Tentang Menilai Mengapa Plus Web Import Tidak Selalu Bisa Berhasil Di Umbur Padahal Sudah Connect Ke Google Ke Google Chrome Apa Karena Device Atau Laptop Atau Apanya Terima Kasih Maaf Bisa Diulang Mas Tadi Agak But Mengapa Plus Web Import Tidak Lalu Bisa Berhasil Diunduh Padahal Sudah Connect Google Apa Karena Device Atau Laptop Atau Karena Oke Sebentar Menu Import Ya Menu Import Itu Tidak Berhasil Diunduh Padahal Sudah Connect Google Chrome Menu Import Import Nya Tuh Ketika Pas Di Skopus Atau Gimana Pas Import Data Di Skopus Mungkin Di Import Datanya Apa Karena Defense Atau Waptop Oke Sebenarnya Kan Ini Mungkin Karena Saya Menggunakan Tapi Itu Bisa Terjadi Kedua Kemungkinan Satu Koneksi Internet Satu Pemberian Akses Kepada Si Autornya Jadi Kan Memang Kalau Koneksi Internet Sudah Pasti Jelas Memang Kalau Kaya Gitu Importnya Tidak Berjalan Dengan Baik Karena Koneksi Internet Dalam Tapi Ketika Autor Import Misalnya Filenya Apakah Itu Dari Skopus Atau Dari Web Science Atau Dari Yang Sefir Dan Segala Macem Itu Kemungkinan Belum Diberikan Akses Kepada Penulisnya Seperti itu Yang saya Pahami Karena Memang Kalau Import ini Memang Harus Ada Aksesnya Ke skopus Sendiri Seperti itu Karena Memang Kalau Saya Saat ini Memang Sedang Di Universitas Indonesia Memang Diberikan Aksesnya Untuk Itu Kira-kira Seperti itu Kedua Kemungkinan Yang bisa Terjadi Mas Oke Ada pertanyaan lagi Pak Apakah Untuk Instalisasi Harus Menggunakan Versi Terbaru Soalnya Kalau pakai Terbaru Kadang Tidak Support Instalasi Mendelainnya Apakah Harus Terbaru Atau Masih Pake Yang Lama Itu Bisa Oke Disini Memang Saya waktu Itu Coba Pernah Pakai Sinkronisasi Yang Di Word Tahun 2007 Sebenarnya Itu Masih Bisa Untuk Word 2007 Waktu Itu Pernah Saya Sinkronisasi Pake Laptop Kantor Dan Itu Masih Bisa Dan Mungkin Kalau Misalnya Itu Coba Bicaranya Adalah Dengan Melakukan Sinkronisasi Itu Pluginnya Di Uninstall Dulu Kemudian Di Instal Ulang Lagi Atau Bahkan Coba Dicek Aji Dulu Di Website Mandelainya Coba Di Download Lagi Filenya Ataukah Takutnya Di File Install Itu Ada Korup Atau Bagaimana Itu Mesti Dicoba Dulu Seperti Itu Mas Ami Memang Takutnya Ada File Korup Karena Memang Ketika Download Atau Proses Penginstalan Itu Ada Satu Sistem Atau Di Dalam Laptop Sendiri Atau Komputernya Yang Tidak Support Dengan Mandelainya Seperti Itu Mungkin Bisa Dicek Ulang Atau Bisa Dicek Lagi Hasil Download Seperti Oke Baik Masih Cukup Waktu Ya Sebenarnya Ini Kalau Mungkin Ada Dari Pak Yasman Juga Mas Ada Yang Mau Nanya Ke Pak Yasman Melontarkan Ke Pak Yasman Yang Mau Bertanya Yang Di Materi Pertama Tentang Publikasi Di Jurnal Internasional Pak Yasman Masih Bergabung Silahkan Pak Ami Ya Silahkan Kalau Ada Yang Dari Fadlan Rahiman Ya Ini Ya Pak Fadlan Rahiman Mungkin Ada Yang Bertanya Tentang Publikasi Pak Fadlan Rahiman Pak Ami Itu Dari Mas Odi Ada Bertanya Mas Mas Odi Mas 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 Tidak Lintang Ini dari Mahima Ada Mahima lagi Mungkin ada yang lain Dari Pak Fadlan Rahima Tadi Ada lagi Mungkin yang Pak Atau Ini masih ada Mahima lagi Itu Bu Fahriati Oh Iya Bener Terima kasih Bapak Ibu Ada yang bertanya Tentang Publikasi Kita tunggu 5 menit ya 5 menit Saya boleh bertanya Pak Silahkan Ya Terima kasih Pak Ada Dua Pertanyaan Maaf Dari Saya Fahriati Saya Fahriati Dari Litbang Kemenang Pak Saya Pengelola Untuk Jurnal Heritage Of Nusantara Izin Bapak Bertanya Kepada Narasumber Kedua Terkait Dengan Apa Namanya Tool Reference Jadi Apakah Bisa Dipakai Dalam Satu Word Itu Ada Endnot Kemudian Ada Mendeley Seperti itu Dua-duanya Kita pakai Kenapa? Karena Saya ada Kendala Sebenarnya Ketika Memakai Mendeley Web Importernya Itu Itu Nggak bisa Sign in Meskipun Sudah Sudah Mengikuti Aturan Aturan Yang Dihelp Di Web Importer Itu Untuk Mendeley Jadi Sampai Saat Ini Tidak Terpecahkan Masalah Itu Yang Kedua Terkait Dengan Referensi Tadi Dijelaskan Bahwa Apa Namanya Jurnal Itu Harus Lebih Banyak Untuk Kita Kutip Referensi Ini Bagaimana Kalau Misalnya Kita Mengutip Referensi Di Web Itu Tidak Ke Jurnalnya Itu Sejauh Mana Kekuatan Sebuah Artikel Kita Itu Kemudian Ke Narasumber Yang pertama Kalau Boleh Diizinkan Satu Lagi Itu Terkait Dengan Abstrak Yang Ditulis Oleh Penulis Sejauh Mana Penilaian Editor Terkait Dengan Abstrak Yang Kita Sajikan Tadi Sepertinya Belum Terjawab Saya Udah Nge-chat Tadi Terima Kasih Demikian Saja Pak Moderator Kami Kembalikan Oke Baik Pak Azhar Masih Stay Baik Bisa Langsung Dijawab Pak Terima Kasih Ibu Fahriati Atas Dua Pertanyaannya Untuk Pertanyaan Pertama Sendiri Saya Yang Sepan Sepengetahuan Saya Untuk Referensi Aplikasi Ini Tidak Bisa Dua-duanya Sekaligus Di Microsoft Word Jadi Ibu Jadi Ibu Harus Memang Pilih Salah Satu Apakah Ibu Menggunakan Mendele Ataupun EndNote Tetapi Ibu Tidak Menjadi Masalah Misalnya Sebaiknya Ibu Menggunakan Sinkronisasi Referensi Management Itu Mendele Di Word Karena Memang Misalnya Ibu Menggunakan Dua referensi Aplikasi Management Mendele Sama EndNote Tetapi Ibu Lebih Paham EndNote Misalnya Ibu Bisa Mengatur Management Referensi Ibu Di EndNote Dan Nanti Ketika Memasukkan Di Word Ibu Menggunakan Sinkronisasi Mendele Jika Memang Agak Kesulitan Ketika Menginstall Sinkronisasi EndNote Tetapi Sinkronisasi Mendele Bisa Di Word Ibu Bisa Ketika Di Word Add Files Dari EndNote Jadi Bisa Jadi Ibu Bisa Di Add Referensinya Yang Berasal Dari EndNote Seperti Itu Di Word Karena Memang Itu Bisa Terlihat Di Aplikasi Mendele Misalnya Ibu Ketika Buka Aplikasi Mendele Di Sini Ada Import Ada Import Dari EndNote XML Seperti Itu Jadi Ini Versinya Bisa Ibu Menggunakan Versi 8 Versi X1 X3 Jadi Ibu Bisa Menggunakan Import Seperti Itu Ke Mendele Jadi Ibu Gak Apa Sinkronisasi Dulu Di Word Menggunakan Mendele Dan Mendele Itu Bisa Ngebaca File Yang Telah Disimpan Dari EndNote Seperti Itu Dan Kemudian Untuk Pertanyaan Kedua Mohon maaf Tadi saya Putus-putus Pertanyaan Kedua Tentang Apa Bu Mohon maaf Terima Tidak Bisa Di Ulangi Lagi Bu Mohon Di Unmute Dulu Bu Suaranya Belum Kedengeran Terkait Dengan Referensi Ketika kita Menggunakan Referensi Web Tapi Bukan Dari Jurnal Jurnal Ilmiah Itu Sejauh mana Kekuatan Artikel Kita Oke Sebenarnya Kalau Terima kasih Bu Sebenarnya Kekuatan Jurnal Ilmiah Itu Web Itu Memang Ada Klasifikasinya Apakah Web Itu Bisa Kita Percaya Informasinya Atau Tidak Karena Memang Web Itu Misalnya Kita Bisa Dapatkan Yang Sangat Disayangkan Kita Misalnya Mencari Dari Website Yang Sifatnya Blog Seperti itu Ataupun Sifatnya Wikipedia Seperti itu Karena Memang Kalau Blog Itu Kemungkinan Sang Penulis Acuannya Tidak Jelas Dan Juga Wikipedia Wikipedia Itu Saya Atau Ibu Pun Bisa Ngedit Tanpa Prologin Seperti itu Dan Itu Memang Keabsahan Data-data Yang Dari Website Dengan Situs Tersebut Itu Tidak Jelas Baiknya Itu Dihindari Bahkan Sebisa Mungkin Memang Tidak Digunakan Seperti itu Dan Kalau Misalnya Website-website Yang Misalnya Data-datanya Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Itu Seperti Kayak Misalnya Kita Seperti Saat Ini Misalnya Meneliti Tentang Corona Seperti Itu Bisa Menggunakan Data WHO Semuanya Dari Website Bisa Di Akses Atau Dari Pemerintah Sendiri Terkait Dengan COVID-19 Misalnya Dari Pemerintah DKI Jakarta Atau Pemerintah Depok Dia Kan Ada Situs Sendiri Website Biar Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Keabsahan Datanya Karena Itu Resmi Dari Pemerintah Atau Resmi Dari Lembaga Terpercaya Seperti Itu Bu Kira-kira Oke Pak Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Tentang Astrak Gimana Ibu Apakah Sudah Dikup Tadi Barangkali Bisa Menjawab Nala Sumber Pertama Tapi Terserah Bagaimana Kebijakan Moderator Satu Dua Menit Tadi Masalah Abstrak Cuman Itu Bagaimana Abstrak Itu Apa Namanya Menjadi Penilaian Dari Editor Untuk Artikel Itu 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 Aja Pak Langsung Saya Jawab Pak Ami Ya Baik Terima Kasih Ibu Fahriati Atas Pertanyaannya Yang Jelas Apa Namanya Pertama Yang Dilihat Oleh Seorang Editor Dalam Memutuskan Apakah Artikel Itu Akan Direjek Atau Tidak Itu Jelas Pertama Dari Abstrak Makanya Abstrak Itu Harus Dibikin Se Eye Catching Dan Semenarik Dan Seringkas Mungkin Tetapi Dia Bisa Mencakup Apa Isi Dari Artikel Yang Kita Tulis Makanya Komponen Utama Dari Sebuah Abstrak Itu Tujuannya Apa Terus Penelit Metode Masalahnya Apa Terus Metode Yang Digunakan Apa Terus Hasilnya Apa Nah Ini Yang Harus Paling Tidak Empat Empat Ini Yang Harus Ada Dalam Sebuah Abstrak Artikel Ilmiah Kenapa Karena Itu Yang Dilihat Dulu Oleh Si Editor Kalau Itu Sudah Oke Sudah Menarik Menurut Auditor Sudah Sesuai Dengan Jurnal Yang Ditimpin Biasanya Itu Langkahnya Akan Lebih Mulus Untuk Masuk Ke Penilaian Terikutnya Terima 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 Ibu Sudah cukup ya Karena mungkin Waktunya juga Sudah Hampir Jam 12 Mungkin Kita Akhiri Acara Ini Ada Beberapa Yang Harus Yang Mungkin Saya Sampaikan Untuk Webinar Seri Kedua Ini Jumlah Peserta 580 Peserta Update Jam 9 Waktunya Barat Acara Ini Terus Menggara Atas Kerjasama RJI Pusat Dan RJI DKI Jakarta Terima Kasih Juga Untuk Padi Pajata Putra Selaku Ketua Pengurus DKI Yang Tergabung Tadi Lewat Channel Youtubenya Dan Saya Selaku Moderator Dari Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat Pancasila Untuk Sertifikat Bisa Dilihat Bisa Langsung Di Screenshot Aja Mas Oke Boleh Boleh Mungkin Sambil Menunggu Ada yang Mencatat Ada Penutupan 1-2 Menit Dari Pak Asar Tentang Pengelolaan Berkaitan Sama Mendele Pak Baik Terima kasih Mas Ami Terima kasih Juga Pak Yasman Dan Para peserta Yang bisa hadir Untuk acara Hari ini Untuk Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Mendele Sebenarnya Mendele Ini Mempermudah Pekerjaan Kita Sebagai Pengalai Jurnal Ataupun Penulis Bagaimana Ketika Penulis Pasti Memang Kita Saking Semangatnya Kita Mencari Referensi Dengan Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Cuman Kita Lupa Untuk Memasukkan Referensi Itu Ke Database Kita Seperti Itu Mendele Ini Berusaha Memudahkan Kita Sebenarnya Untuk Memilah Ataupun Menyimpan Database Kita Untuk Referensi Yang telah Kita Gunakan Ataupun Sebagai Pengelola Jurnal Referensi Yang Digunakan Para Penulis Sehingga Data Yang Telah Disimpan Oleh Kita Sebagai Pengelola Jurnal Ataupun Penulis Itu Dapat Terjaga Karena Memang Kemungkinan Bisa Terjadi Apakah Itu Datanya Tidak Sengaja Hilang Atau Kena Virus Atau Laptopnya Tiba-tiba Tidak Bekerja Dengan Maksimal Atau Tiba-tiba Mati Dan itu Manajemen Referensi Ini Sangat Membantu Sekali Dan Juga Terkait Dengan Hal Lain Ketika Manajemen Referensi Menggunakan Menurut Ini Kita Gunakan Kita Bisa Memmaintenance Format Format Referensi Yang Kita Gunakan Pada Artikel Sehingga Bisa Menjaga Kualitas Jurnal Kita Ketika Akan Melakukan Akreditasi Jurnal Baik Itu Kediri Sintaka Atau Kedis Skopus Sains Atau Skopus Indeks-indeks Nasional Ataupun Internasional Lainnya Seperti itu Dan Ini Menjaga Kredibilitas Jurnal Kita Juga Sehingga Kita Jurnal Kita Mungkin Bagus Di kalangan Kita Sendiri Tetapi Belum Tentu Bagus Di kalangan Luar Sehingga Aplikasi Mendel Ini Sangat Berguna Bagi para Pengolah Jurnal Penulis Untuk Dapat Menjaga Kualitas Jurnalnya Agar Pembaca Itu Nyaman Paham Dan Mengerti Apa Yang Kita Publikasikan Maupun Apa Yang Kita Tulis Di Dalam Artikel Tersebut Kira-kira Gitu Mas Sami Oke Baik Ini Tadi Ada Mas Link Sertifikat Untuk Link Sertifikat Sudah Bisa Ditulis Nama email Nama lengkap Dan Provisinya Tinggal Mengikuti Saja Nanti Otomatis Akan Dikirimkan Ke email Masing-masing Nah Mungkin Saya Sedikit Sertif Sertifkan Terima kasih Untuk Para Peserta Baik Yang Di Zoom Maupun Di channel Youtube Saya Selaku Moderator Dari Yang Paling Dalam Mohon Dibukakan Sertif Maaf Apabila Ada Kata Atau Pertanyaan Yang Belum Bisa Dijawab Yang Sebelum Bisa Saya Baca Yang Belum Dijawab Oleh Moderator Saya Minta maaf Keserbukannya Alhamdulillah Dari saya Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima